Meski begitu, mayat pelat baja masih menimbulkan banyak masalah bagi Li Qingxian. Sayang sekali N kecil tidak ada di sini, atau berurusan dengan mayat pelat baja akan menjadi hal yang mudah. Awalnya, dia meminta Little N untuk sementara bersembunyi di bawah tanah, siap memberikan dukungan pada saat genting dan memberikan pukulan fatal pada musuh. Namun, setelah beberapa tabrakan dahsyat dan kehancuran dari Ox Demon Tramples, pintu masuk ke lubang tersebut sudah benar-benar runtuh. Ribuan ton tanah dan batu berjatuhan, pada dasarnya mengakhiri upacara pengumpulan ramuan di tiga gunung. N kecil juga terjebak di bawahnya, jadi dia mungkin tidak akan bisa membantu untuk sementara waktu. Melihat bagaimana mayat-mayat pelat baja tidak dapat mengalahkan Li Qingxian dengan segera, penatua kuburan tunggal mengeluarkan tongkat tulang kecil di tangannya. Ada tengkorak kecil di bagian atas tongkat tulang. Saat dia mengayunkannya, seberkas cahaya merah keluar dari rongga mata tengkoraknya. Li Qingxian merasakan bahaya yang luar biasa. Dia tidak ingin mengalami serangan kekuatan penuh dari seorang penggarap yayasan. Namun, jika dia menggunakan cangkang mendalam penyuruh dan membiarkan zombie di bawahnya melepaskan diri, situasinya mungkin akan menjadi lebih sulit. Dia terjebak di antara batu dan tempat yang keras. Mayat pelat baja menghalangi jalan Li Qingxian. Kebetulan muncul di jalur lampu merah. Tanpa suara, setengah dari mayat pelat baja itu langsung larut. Elder Lone Grave terkejut. Semua mayat pelat baja berada di bawah kendalinya, jadi mengapa yang lain muncul entah dari mana. Sebelum dia menyadarinya, sebuah lubang hitam telah muncul di tanah. Mayat pelat baja telah muncul dari lubang. Di bawah tanah, di bawah komando Little N, ular berbisa melepaskan kemampuannya untuk menembus tanah, menciptakan lubang yang dalam. Namun, mustahil bagi mereka untuk mengambil bagian dalam pertempuran tersebut. Ola Suci. Dua tengkorak muncul, menyemburkan api ke Li Qingxian. Elder Lone Grave merasa khawatir. Dia tidak tahu apakah pendatang baru itu teman atau musuh. Li Qingxian tidak mengelak sama sekali. Seperti sedang mandi, dia membiarkan api membersihkan tubuhnya. Dimanapun api mencapai, mayat pelat baja semuanya berjatuhan. Nyala api kemudian bergerak menuju jenderal mayat perunggu kuno di bawah kaki Li Qingxian, namun terhalang oleh lapisan ki mayat hitam. Jenderal mayat perunggu kuno merasakan bahaya besar dan berjuang sekuat tenaga. Elder Lone Grave merasakan bahwa hubungannya dengan semua mayat pelat baja telah terputus. Ekspresinya berubah, dan dia berseru, Daemon celaka apa kamu ini? Tunjukkan dirimu. Lampu merah menyinari mata semua mayat pelat baja. Mereka berdiri bersama dan menerjang Lone Grave Elder. Lone Grave Elder merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Dia belum pernah melihat pemandangan aneh selama bertahun-tahun berkultivasi. Jika zombie yang telah dia sempurnakan dengan susah payah dapat diambil dengan mudah, maka tidak akan ada mayat yang dimurnikan di dunia ini. Apa sebenarnya nyala api itu? Ini sebenarnya mempunyai efek seperti itu. Saat Lone Grave Elder mundur, berkas cahaya merah menyala lagi dan lagi, menghantam tiga mayat pelat baja. Kebanyakan dari mereka langsung meleleh, namun mayat-mayat itu langsung terbakar dan menyatu ke dalam tengkorak. Hati Lone Grave Elder terasa sakit. Sangat sulit untuk memurnikan mayat pelat baja ini. Dia tidak pernah mengira akan ada hari di mana dia akan menghancurkan mereka di tangannya. Kabut hitam muncul dari bawah kakinya, mengangkatnya ke udara. Mayat pelat baja terlewatkan. Dengan mengerahkan kekuatannya, dia melompat tinggi ke udara dan menyentuh awan hitam. Namun, dia tidak bisa terbang dan hanya bisa turun. Ola suci. Pada saat ini, kedua tasbih tengkorak menjadi lebih besar. Mereka berputar-putar dan menangkap semua mayat pelat baja sebelum bergegas menuju Lone Grave Elder lagi. Mereka seperti dua kapal pengangkut. Li Qingshan tahu bahwa mustahil baginya dan N kecil untuk membunuh seorang penggarap yayasan. Namun, selama dia membuat mereka sedikit sibuk dan memberi milipet kesempatan untuk membunuh salah satu dari mereka, mereka akan bisa menghabisi mereka satu per satu setelahnya. Bahkan jika mereka tidak bisa membunuh mereka semua, setidaknya mereka bisa pergi dengan mudah. Hanya lapisan tipis kayu layu yang tersisa di Greenfin Elder. Dia berseru, selamatkan aku, kawan. Kali ini, dia tidak memanggil Golden Vision atau Lone Grave Elders. Diamond mengamuk, mendatangkan malapetaka di dunia. Saya, Fu Qingjin dari Istana Koleksi Pedang, secara khusus datang untuk membantu Anda dalam membersihkan Diamond. Suara seorang pria tiba-tiba terdengar di udara, tapi suaranya tidak sebergairah dan heroik seperti yang seharusnya. Sebaliknya, itu tidak ada gunanya dan membosankan, seolah-olah membersihkan Dasmon tidak terlalu menarik baginya. Puluhan ribu sinar lampu hijau turun dari langit dan menutupi seluruh lubang. Waktu seakan membeku, kekuatan yang tak terbendung membuat hati Li Qingshan dingin. Dia melihat sekeliling, bangunan-bangunan dan istana-istana yang runtuh dan terbengkalai mengjulang dari tanah, tampak nyata sekaligus ilusi. Seberkas cahaya hijau melesat menembus langit, seperti sambaran petir tanpa suara, namun juga seperti luka yang mengerikan. Kaki seribu menjerit kesakitan dan jatuh dari langit, mendarat dengan keras di reruntuhan. Luka besar muncul di punggungnya saat darah mengalir seperti aliran. Bahkan baju besi terberat di punggungnya tidak mampu menghalangi kekuatan kilatan lampu hijau. Di langit di atas reruntuhan hijau, Fu Qingjin berdiri dengan pedang di tangan. Jubah hijau kuno miliknya berkibar tertiup angin. Penatua tanaman anggur hijau, yang nyaris lolos dari kematian, masih merasa ketakutan. Dia membungkuk ke langit, terima kasih telah menyelamatkan hidupku, kawan. Penatua burung pegar emas dan penatua makam kesepian juga membungkuk dalam-dalam. Tatapan acu-taacu Fu Qingjin menyapu mereka bertiga seperti seorang raja yang memandangi rakyatnya yang tidak berguna. Wajah mereka terasa seperti ditusuk pedang, terbakar kesakitan. Orang ini sangat kuat, Hua Chenglu dipenuhi dengan kekaguman. Itu kamu, seru Yu Zijian. Fu Qingjin berbalik, dan tatapannya segera menjadi lebih lembut. Seolah-olah dia telah berubah dari seorang raja yang angkuh dan menyendiri kembali menjadi pendekar pedang yang tertindas. Namun, dia hanya menganggup dan tidak berkata apa-apa. Sebaliknya, dia berkata kepada Hua Seng San, kamu telah memenuhi tugasmu. Namun, tidak ada yang bisa menjamin kedamaian abadi. Dengan bakatmu, jika kamu bersedia mengundurkan diri dari posisimu sebagai antek, kamu akan menjadi mampu mencapai cukup banyak hal dalam kekacauan di masa depan. Dia menghibur Hua Seng San atas kegagalannya, bahkan banyak memujinya, tapi dia seperti seorang senior yang menguliahi seorang junior. Dia bahkan secara langsung menyebut penjaga Hawkwolf sebagai antek, dan usia mereka tidak terlalu jauh. Kedamaian abadi tidak ada hubungannya dengan saya. Apa yang ingin Anda lakukan, Tuan? Silakan saja, hati-hati jangan sampai dia kabur lagi, dan itu akan memalukan. Hua Seng San memulihkan sikap malasnya. Namun, Hua Cheng Lu dapat merasakan bahwa Hua Seng San telah kehilangan ketenangannya saat menghadapi orang ini. Dia tidak punya pilihan selain menghadapinya seperti ini. Ya, apa hubungannya denganku? Fu Qing Jin tidak merasa kesal. Dia menghela nafas lembut seolah dia sangat meratapi. Tiba-tiba, dia tersadar dan berseru. Naik turunnya dunia adalah tanggung jawab semua orang. Bagaimana Anda bisa menghindari tanggung jawab Anda? Dia tampak seperti sedang berbicara dengan Hua Seng San, tapi juga seperti sedang berbicara pada dirinya sendiri. Dengan kilatan lampu hijau, Fu Qing Jin menghilang. Hua Cheng Lu menunjuk ke kepalanya dan berbisik, apakah ada yang salah dengan orang ini? Yu Zijian berkata, dia tampak sangat sedih. Hua Seng San bertanya, apakah kalian saling kenal? Yu Zijian menggelengkan kepalanya, tapi dia merasa seperti pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Itu bukan di gunung Greenfin, di samping kolam, tetapi dalam waktu yang lebih jauh. Hua Seng San menunduk sambil berpikir. Benar saja, pedang reruntuhan hijau telah muncul. Tidak mengherankan jika Fu Qing Jin memiliki kekuatan seperti itu. Dia sudah menebaknya sejak lama. Tak satupun dari tokoh-tokoh yang terlibat akan lebih lemah dari kesengsaraan surgawi pertama. Namun mereka hanya mengirim dia, seorang praktisiki. Mereka mungkin tidak mempunyai tekad untuk menghentikan hal ini sejak awal. Mungkin mereka hanya berkompromi mengenai masalah Soaring Dragon Elder. Pedang reruntuhan hijau membuktikan hal ini lebih jauh. 252. Di Istana Koleksi Pedang, ada Gunung Dewa yang disebut Koleksi Pedang. Gunung itu tidak terhubung dengan tanah. Sebaliknya, ia melayang di langit, ditutupi dengan pedang berharga. Selama murid Istana Koleksi Pedang mengalami kesengsaraan surgawi dan menjadi murid resmi, mereka dapat mengeluarkan pedang berharga dari sana dan menggunakannya sebagai pedang pribadi mereka. Pada hari mereka meninggal, pedang itu akan kembali ke puncak koleksi pedang, menunggu tuan berikutnya. Gereja Suci Metode budidaya yang dipraktikan oleh Istana Koleksi Pedang berfokus pada penyatuan dengan pedang. Berlatih berarti berlatih pedang, dan berlatih pedang berarti berlatih. Bahkan jika itu adalah sepotong besi biasa, setelah disempurnakan oleh beberapa generasi ahli, itu akan menjadi senjata ilahi. Bisa dibayangkan betapa kuatnya pedang ini. Dikabarkan bahwa mereka mengandung kehendak spiritual dari majikan mereka sebelumnya, dan hanya akan ditarik ketika mereka bertemu dengan majikan yang cocok. Oleh karena itu, orang tidak hanya memilih pedangnya, tetapi pedang juga memilih tuannya. Tidak ada jalan pintas, yang ada hanya takdir. Begitu manusia dan pedang itu bersatu, rasanya seperti bertemu dengan guru yang baik, teman yang suka membantu, orang kepercayaan, dan manfaat yang didapat bagi penggunanya tidak sesederhana pedang yang kuat. Ini adalah dasar dari Istana Koleksi Pedang, sekaligus asal mula nama koleksi pedang. Pembudidaya pedang sudah lebih kuat dari pembudidaya biasa dalam pertempuran, dan dengan pedang berharga yang menyertai mereka, itu seperti menambahkan sayap pada seekor harimau. Di antara pedang-pedang itu, ada perbedaan kekuatan. Sepuluh di antaranya terkenal di seluruh dunia, dan secara kolektif dikenal sebagai sepuluh pedang terkenal. Tidak peduli murid mana yang mengeluarkannya, mereka akan diasu dengan semua yang mereka miliki di Istana Koleksi Pedang. Pada dasarnya setiap penguasa Istana Koleksi Pedang berasal dari sana. Pedang reruntuhan hijau adalah salah satunya. Ini tidak lagi sesederhana menumbuhkan sepasang sayap. Sebaliknya, dia langsung berubah dari binatang buas menjadi dasmon harimau. Berurusan dengan ketiga kakek tua itu semudah mungkin. Namun, anehnya Fuking Jin baru saja mengalami kesengsaraan surgawi, jadi bagaimana dia bisa menggenggam pedang reruntuhan hijau begitu cepat. Hua Sengzan lahir di keluarga bangsawan. Tujuh lubangnya sangat indah, dan dia memiliki ingatan yang baik. Hal-hal yang ada di kepalanya mungkin lebih dari sekedar kitab kemahatahuan. Tentu saja, dia tidak akan mengabaikan sejarah beberapa sekte besar di Kingsu. Dia tiba-tiba teringat alasan lain mengapa reruntuhan hijau terkenal. Itu adalah satu-satunya set pedang pria dan wanita di antara sepuluh pedang terkenal. Reruntuhan hijau adalah pedang perempuan, sedangkan pedang laki-laki disebut awan ungu. Kekuatannya bahkan lebih besar dari reruntuhan hijau. Ketika satu pedang lahir, pedang lainnya pasti tidak akan jauh. Sejak reruntuhan hijau muncul, dimanakah awan ungu? Berpikir sampai di sana, Hua Sengzhan tiba-tiba menatap Yu Zijian. Dia menatap lurus ke bawah. Apakah dia memikirkan kembali bagaimana Fu King Jin memandang Yu Zijian barusan, dia langsung mengerti. Gereja Suci Iya, provinsi hijau sangat besar, jadi mengapa Fu King Jin harus melakukan perjalanan jauh ke prefektur Clear River untuk membunuh General Diamond. Dengan kekuatannya, berapa banyak General Diamond yang menjadi lawannya. Ternyata, itulah tujuannya. Di sekte besar, pasti ada orang yang mahir dalam ramalan dan bisa melihat misteri surga. Oleh karena itu, ketika sekte besar menerima murid, selain mencari murid berbakat seperti sekte biasa untuk dipelajari, mereka juga memiliki metode yang sangat istimewa, yaitu menemukan orang yang ditakdirkan. Hanya ada sedikit murid yang menerima metode ini, tetapi mereka seringkali dapat memilih beberapa orang luar biasa dari lautan manusia. Orang-orang ini bagaikan permata yang belum dipoles. Seringkali mereka tampaknya tidak memiliki bakat kultivasi khusus. Mereka seharusnya tidak bernasib sama dalam berkultivasi dan hanya bisa melakukan pekerjaan fana. Begitu mereka mendapat bimbingan dan menginjakan kaki di jalur budidaya, mereka akan segera menjadi seperti seekor naga yang memasuki lautan, membubung ke angkasa. Jika tebakannya benar, Cheng Lu malah menaiki tangga sosial. Meskipun keluarga Hua memiliki kekuatan di prefektur Clear River, itu tidak seberapa dibandingkan dengan istana koleksi pedang. Pikirannya segera meluas ke tempat yang sangat jauh. Dia memikirkan bagaimana dia dapat menggunakan informasi ini untuk memberi manfaat bagi keluarga Hua. Pertarungan di bawah ini bukan lagi perhatiannya. Bagaimanapun, hasil pertempuran sudah ditentukan. Fu Qingjin muncul di reruntuhan hijau, berdiri di atas pilar yang patah menjadi dua. Pilar itu membutuhkan beberapa lusin orang untuk memeluknya. Bisa dibayangkan betapa megahnya istana yang disokongnya di masa lalu. Istana koleksi pedang, mata Li Qingsan menyipit. Fu Qingjin tumpang tindi dengan sosok tertentu dalam ingatannya. Meskipun Oksen dengan santai memusnahkannya, pedang tajam Ki masih tetap ada di hatinya. Dia tidak berani melupakannya. Kamu pernah mendengar tentang dia sebelumnya? Fu Qingjin berbalik dan bertanya. Dia baru saja mengangkat pedang reruntuhan hijau sebelum berhenti lagi. Ola suci. Sebelum Li Qingsan dapat menjawab, mayat jenderal perunggu kuno akhirnya berhasil melepaskan diri. Baju besi perunggunya compang kemping, dan banyak tulangnya terpelintir dan patah. Ia meraung marah ke arah Li Qingsan, hendak menyerangnya. Fu Qingjin meliriknya, dan aumannya segera berhenti. Jenderal mayat perunggu kuno melarikan diri dengan tergesa-gesa, berlari menuju Penatua kuburan tunggal seperti seekor anjing yang ketakutan berlari menuju tuannya. Ketiga tetua berkumpul dan perlahan-lahan menyesuaikan ki spiritual mereka. Tak satupun dari mereka memiliki niat untuk bertarung lagi, karena mereka memahami bahwa karena dia sudah mengambil tindakan, mereka tidak diperlukan lagi. Ketika mereka mengingat kembali bentrokan mereka di gunung Greenfin, mereka hanya bisa menghela nafas. Apakah ada hal lain yang ingin kamu katakan? Apapun itu, itu semua tidak masuk akal. Tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak. Sama seperti Penatua naga melonjak di masa lalu, Fu Qingjin mengayunkan pedangnya ke bawah. Garis cahaya itu seperti garis hijau, hijau tua. Rasanya seperti mata hijau terbuka di udara, menyerap seluruh pikiran mereka. Isinya adalah desahan kehampaan yang tak ada habisnya, menceritakan perubahan-perubahan dalam hidup dan perubahan-perubahan dalam hidup. Betapapun mulianya sebuah peradaban, akan ada saatnya peradaban itu akan musnah. Tidak peduli seberapa kuatnya sebuah kerajaan, ia tidak akan bisa menghindari nasib kehancuran. Itu hanya akan menjadi tempat berkabung bagi generasi mendatang. Makhluk apa saja yang ada di sana. Pada akhirnya, Li Qingshan memiliki kemauan yang luar biasa. Dia bereaksi dengan gemetar, melontarkan pukulan dan mundur dengan cepat. Pada saat yang sama, dia menggunakan cangkang mendalam milik penyuruh. Dia pada dasarnya menyelesaikan tiga tindakan ini secara bersamaan. Li Qingshan segera mundur beberapa puluh meter jauhnya. Kilatan cahaya mendarat di cangkang mendalam penyuruh, dan kidaemonnya dengan cepat habis. Cangkang mendalam spirit turtle bergetar dan bergoyang, tetapi pada akhirnya ia berhasil bertahan. Dia menghirup udara dengan lembut saat mata merahnya bersinar seperti api. Dia bukan lagi Li Qingshan di masa lalu. Dia tidak akan pernah terkena pedang tanpa bisa bereaksi lagi. Ketiga tetua itu saling memandang. Mereka semua bisa melihat keterkejutan di wajah masing-masing. Daemon macam apa ini? Lebih mudah bagi mereka untuk menerima bahwa Li Qingshan dapat memblokir serangan mereka, tetapi mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang kekuatan Fu Qingjin. Oh, Fu Qingjin juga terkejut. Awalnya, dia berencana membunuh Dasmon kecil ini dengan santai sebelum berurusan dengan Jenderal Daemon, tapi dia agak terkejut sekarang. Dari sudut pandang Daemon, kamu cukup mengesankan. Bagaimanapun juga, kamu benar-benar biberida. Namun, justru karena itulah aku harus membunuhmu sekarang untuk menghindari masalah di masa depan. Tepat ketika Fu Qingjin hendak menyerang, bayangan hitam menyelimuti dirinya. Dia menoles sedikit, dan mulut ganas Milipet hanya berjarak beberapa inci. Mulutnya yang mengangat tampak lebih seperti pintu masuk neraka. Pada jarak sedekat itu, Milipet melancarkan serangan mendadak. Bahkan jika Fu Qingjin ingin menghindar, itu sudah terlambat. Udara busuk menyerang wajahnya, mengacak-acak rambutnya. Ekspresinya tetap sama. Dengan suara gemuruh yang keras, kaki seribu menabrak pilar, tapi Li Qingshan tidak menunjukkan kegembiraan sama sekali. Dia tidak pernah meremehkan musuh manapun, dan Fu Qingjin bahkan bukanlah eksistensi yang tidak bisa diaremehkan. Dia mengambil langkah kasar ke depan, dan retakan dengan cepat meluas ke depan. Reruntuhannya meledak dengan keras, tetapi Fu Qingjin tidak terlihat. Setitik lampu hijau melintas di pandangannya. Setelah itu, ribuan titik cahaya berkumpul seperti kunang-kunang, berubah menjadi Fu Qingjin. Li Qingshan membelalakkan matanya. Apakah ini kekuatan pedang reruntuhan hijau? Bukankah itu akan membuatnya tak terkalahkan? Fu Qingjin dengan santai melemparkan pedang reruntuhan hijau dan menggunakan jari-jarinya seperti pedang, menggunakan teknik paling umum dalam mengendalikan pedang. Namun, pedang reruntuhan hijau berputar dan berputar, menghilang sepenuhnya dari pandangan. Ia menjalin pola geometris yang rumit di udara, menyelimuti kaki seribu. Kaki seribu mendesis menyakitkan. Darah menyembur ke seluruh tubuhnya saat dia memutar tubuhnya dan menerjang ke depan. Fu Qingjin berubah menjadi seberkas cahaya hijau lagi, berkumpul di tempat lain. Dia mengusap dagunya dan bergumam pada dirinya sendiri, dia benar-benar daemon karapas. Kekuatan hidupnya luar biasa. Sepertinya aku harus memenggal kepalanya. Tatapannya tertuju pada tempat kepala milipet terhubung ke tubuhnya. Dia mengangkat pedangnya seolah itu bukan sesuatu yang istimewa, dan dia mengayunkannya. Ini adalah gerakan yang bahkan diketahui oleh pendekar pedang kelas 3 seperti Yu Zijian. Saat dia menggunakannya, itu menjadi gerakan pembunuhan yang tak terhentikan. Daemon ki yang melonjak berubah menjadi banjir yang melonjak menuju Fu Qingjin. Dengan gerakan pedangnya, dia membelah banjir itu. Kedua tengkorak itu bersiul dari atas, dan sisa mayat pelat baja di atasnya semuanya menerjang ke arah Fu Qingjin sambil mengaum. Pedang ki berubah menjadi ribuan helai, dan mayat pelat baja tercabik-cabik. Fu Qingjin tiba-tiba terkejut. Dia berbalik dan bertabrakan dengan pedang tulang kristal. Dia memuji, gaya pedang yang mengesankan. Gerakan pedang dan niat pedang yang meletus pada saat itu bahkan sedikit mengejutkannya. Dia bahkan lebih terkejut ketika dia melihat bahwa pengguna pedang itu adalah kerangka. Little N telah menunggu dengan sabar untuk waktu yang sangat lama, mengorbankan semua mayat pelat baja untuk memancing musuh. Dia menusuk dengan kekuatan penuhnya, tapi yang dia dapatkan hanyalah pujian darinya. Ilmu pedangnya berubah. Terkadang ringan dan lincah, terkadang berat dan kokoh, dan terkadang tak terduga. Xiao An mendorong ilmu pedang yang dia pelajari dari kaligrafi pedang kursif hingga batasnya. Dia memasukkan semuanya ke dalam pedangnya. Ditambah dengan fakta bahwa setiap serangan adalah serangan putus asa yang akan menjatuhkannya, itu membuatnya semakin kuat. Fu Qingjin juga tidak menggunakan teknik manipulasi pedang. Dia memegang pedang di satu tangan dan menggunakan gaya pedangnya, berbenturan dengan Little N. Dia ingin melihat gaya pedangnya. N kecil maju, dan gerakan pedangnya berubah hingga batasnya. Fu Qingjin mundur, menebas secara horizontal dan vertikal, tapi dia mampu memblokir gerakan pedang Little N setiap saat. Dalam sekejap, kedua pedang itu bertabrakan ribuan kali, menghasilkan dengungan yang aneh dan berlarut-larut. Untayan pedang ki yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan ke segala arah. Kemana pun mereka berdua lewat, debu akan memenuhi udara. Di tengah perjalanan, sebuah bangunan yang relatif utuh runtuh dengan keras. Strukturnya telah dihancurkan sepenuhnya oleh pedang ki, runtuh karena beratnya sendiri. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di pedang tulang putih Little N. Dia hanya menyerang dan tidak bertahan. Jika dia terbuat dari daging dan darah, dia pasti sudah hancur oleh pedang ki. Li Qingshan meraung ke arah milipet, kembali ke wujud aslimu. Keuntungan yang didapat dari tubuh kolosalnya telah lenyap. Dia tidak punya peluang memenangkan pertarungan ini. Dia harus melarikan diri. Namun, semua yang ada di hadapannya diselimuti oleh ilusi. Jangankan terowongannya, dia bahkan tidak bisa menemukan lubangnya. Jika dia ingin melarikan diri, dia hanya bisa menyerang melalui ilusi terlebih dahulu, tapi itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Kali ini, milipet tidak mendengarkannya. Tubuhnya gemetar, dan dia menyerang Fu Qingjin lagi. Setiap gerakannya sama ganasnya dengan guntur, tetapi Fu Qingjin mengandalkan teknik transformasi cahayanya yang aneh. Tidak peduli berapa kali dia menyerang, itu sia-sia. Benar saja, tubuh Fu Qingjin sekali lagi berubah menjadi aliran cahaya, berkumpul di udara. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Bodoh! N kecil jatuh dari langit, kelelahan. Li Qingshian menangkapnya. Tidak, ini tidak akan berhasil. Saya harus memikirkan sesuatu. 253 Pada saat ini, milipet membuka mulutnya, dan inti daemon berwarna merah muda melesat ke langit. Seperti sambaran petir berwarna merah muda, ia merobek dunia kegelapan yang kosong. Sebagian besar tubuh Fu Qingjin telah berkumpul. Dia menatap inti daemon merah muda di dadanya. Ini awalnya adalah tujuan terbesarnya. Inti daemon yang bulat sempurna terpelintir dan berubah bentuk, dan ekspresinya akhirnya berubah. Ada juga rasa tidak percaya. Berlari, kaki seribu berbalik dan menatap Li Qingshian lagi. Matanya belum pernah sejelas ini sebelumnya. Dia telah memikirkan sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh Li Qingshian sebelumnya. Cahaya menyilaukan melesat ke langit. Kristalisasi ribuan tahun telah terjadi dalam sekejap. Bahkan matahari pun tampak redup. Runtuhan hijau hancur berkeping-keping, memperlihatkan lubang aslinya. Namun, itu telah diperluas secara paksa sebanyak sepuluh kali lipat dalam ledakan dahsyat tersebut. Baru pada saat inilah ledakan terdengar. Gelombang kejut melingkar meratakan semua vegetasi dalam jarak seratus kilometer. Li Qingshian meraung ke langit, tetapi suaranya tenggelam oleh gemuruh. Hua Sengzhan berdiri di atas derek kertas dan terbang ke udara bersama Yu Zijian dan Hua Chenglu. Derek kertas itu segera terkoyak oleh gelombang kejut. Ketiga tetua melepaskan teknik pertahanan dan artefak spiritual mereka karena ketakutan, tetapi cahaya segera menelan mereka. Cahaya itu menghilang dalam sekejap, tapi itu sangat membekas di mata semua orang. Baru saja, itu telah menghilang. Segala sesuatu yang ada di tanah telah rata. Semua orang telah menghilang. Hua Sengzhan tertegun untuk waktu yang sangat lama. Dia tidak hanya meremehkan kekuatan istana koleksi pedang, tapi dia juga meremehkan ketegasan Jendral Daemon. Meledakan inti Daemon mereka sama dengan bunuh diri. Bagi semua Daemon, bertahan hidup adalah naluri pertama mereka, tidak peduli betapa berbahayanya situasinya. Ada satu dalam sejuta kemungkinan mereka bisa melarikan diri jika bertarung sampai mati, tapi meledakan inti Daemon mereka akan benar-benar menghancurkan semua harapan. Ketiga tetua muncul dari tanah. Pakaian mereka compang kemping. Darah menyembur dari mulut mereka dan mereka terjatuh ke tanah. Kejutan masih terlihat di wajah mereka. Tetua tanaman anggur hijau berseru, Rekan Fu. Rekan Fu. Secercah cahaya hijau turun dari atas. Fu King Jin tertutup debu. Rambutnya sedikit acak-acakan, dan wajahnya pucat. Dia juga menderita luka dalam. Fu King Jin melihat kecekungan tempat inti Yao meledak. Dia sedikit terkesan, namun di saat yang sama, dia juga sedikit terkejut bahwa spesies serangga yang hanya bertindak berdasarkan naluri bisa begitu menentukan. Benar-benar tidak terduga. Iblis itu sudah mati. Dia mengabaikan aliansi dan keluar dari tanah, mencari kematiannya sendiri. Saya harap kalian bertiga bisa bersaksi untuknya. Ketiga tetua itu segera setuju. Fu King Jin melirik Hua Seng San di langit. Hua Seng San bertanya, apakah monster-monster itu benar-benar mati? Fu King Jin berkata, bukan masalah besar jika dua setan kecil melarikan diri. Hua Seng San berkata, menurutku keduanya bukan monster biasa. Fu King Jin berkata, mereka memang punya tipu muslihat. Jika mereka mau patuh tinggal di bawah tanah dan berkultivasi, maka tidak apa-apa. Tapi jika mereka berani muncul ke permukaan dan menimbulkan masalah, Anda akan dibunuh dan mati dengan kematian yang mengerikan. Hua Seng San remain silen. Dia tahu bahwa dia memiliki kepercayaan diri untuk mengucapkan kata-kata seperti itu. Meskipun kedua iblis itu kuat, mereka tidak lemah. Jika mereka tidak mengambil langkah itu, mereka tidak akan bisa mengancamnya sama sekali. Dan, dengan kecepatan budidaya Daemon, mengambil langkah itu mungkin membutuhkan waktu satu abad. Pada saat itu, siapa yang tahu seberapa besar kekuatan Fu King Jin akan tumbuh. Kenapa dia takut membalas dendam? Fu King Jin, aku pasti akan membunuhmu secara pribadi. Dan kalian bertiga, tetap hidup dan tunggu aku. Itu. Pada saat ini, sebuah suara terdengar dari dalam tanah. Itu melewati lapisan bumi yang tebal dan mencapai telinga semua orang dengan jelas. Suaranya begitu tenang, tapi mereka bisa dengan jelas merasakan kemarahan yang ditekan dengan paksa oleh pemilik suara itu. Itu menimbulkan rasa dingin. Ekspresi ketiga tetua semuanya berubah. Bahkan penatua tanaman anggur hijau yang selalu bersikap lembut pun menjadi marah. Daemon yang ceroboh. Hanya ekspresi Fu King Jin yang tetap sama. Dia menusuk dengan pedangnya, dan seberkas cahaya menembus bumi. Ketiga tetua memandang Fu King Jin bersama-sama. Fu King Jin menggelengkan kepalanya. Dia sudah pergi. Ketiga tetua itu kecewa pada saat bersamaan. Fu King Jin mengerutkan kening. Jangan bilang kalian bertiga takut. Penatua burung pegar emas berteriak. Bagaimana mungkin? Mereka bertiga saling memandang. Tak satupun dari mereka mau mengakui sedikit ketakutan di hati mereka. Di bawah tanah yang suram dan tak berujung, Li Qing Shan tidak berkata apa-apa. Dia berlari secepat yang dia bisa. Matanya terbuka lebar, dan dia mengatupkan giginya begitu keras hingga bau darah keluar. Dia memegang kaki seribu di tangannya, tapi panjangnya sudah menyusut menjadi sekitar satu kaki. Dia telah kembali ke bentuk aslinya. Tubuhnya compang kemping, dan dia tidak bergerak sama sekali. N kecil mengikuti di belakangnya dengan cepat, tetapi dia tidak tahu bagaimana cara membujuknya. Ketika inti daemon meledak, kaki seribu jatuh dari udara, dan tubuhnya dengan cepat menyusut, menjadi seperti ini. Sebuah bola apis akan membara di hati Li Qing Shan, menghanguskannya hingga seluruh tubuhnya terasa sakit. Dia memaksa dirinya untuk tenang, tapi dia tidak bisa melakukannya apapun yang terjadi. Dia jelas sedang terburu-buru, tapi jalan di depannya terus berubah. Itu seperti labirin tanpa jalan keluar. Lautan bunga tumbuh di bawah tanah yang luas. Bunga kupu-kupu biru bermekaran dengan cemerlang, seperti kumpulan api biru. Li Qing Shan melewati lautan bunga dan menempatkan kaki seribu di atas platform batu. Ini adalah tempat tidur favoritnya. Ki spiritual di dalamnya mungkin bisa membantunya. Kemudian dia mengeluarkan semua pil penyembuhan dari seratus kantong harta karunnya, mengoleskannya secara eksternal dan menelan semuanya pada kaki seribu. Namun, kaki seribu hanya tergeletak di platform batu tanpa bergerak. Tatapan penuh harapan Li Qing Shan perlahan meredup. Dia mengeluarkan raungan liar ke langit, tapi yang dia lihat hanyalah formasi batuan hitam pekat. Suaranya bergema di seluruh gua, tapi tidak ada yang bisa mendengarnya. Dia merasa seperti telah kembali ke tebing pedang es. Dia secara naif mengira dia telah menembus siklus kelahiran kembali, namun ternyata, tidak ada yang berubah. Dia mengangkat kepalanya dan berdiri di depan platform batu, rambut merahnya tergerai menutupi wajahnya. Dia tampak seperti patung batu yang berdiri di sana selama ribuan tahun. Setelah waktu yang tidak diketahui, cakar tulang dingin Little N membelai wajah Li Qing Shan. Hati Li Qing Shan sedikit menghangat, dan dia berkata pelan, N kecil, kenapa aku begitu lemah? Tidak, itu karena musuhmu terlalu kuat. Kamu baru saja mulai berkultivasi. Di masa depan, kamu pasti akan lebih kuat dari orang lain. Pada saat ini, ada kilatan cahaya di platform batu, dan desisan yang sangat lembut terdengar. Di bawah tatapan tidak percaya Li Qing Shan, kaki seribu berguling di tanah dan menggerakkan seribu kakinya untuk merangkak ke atas. Dia menopang dirinya dan melambaikan antenanya ke Li Qing Shan, seolah dia sedang menyapanya. Li Qing Shan buru-buru mengangkatnya ke matanya. Kamu, kamu masih hidup. Kaki seribu menganggup dan menggunakan sisaki iblis lemah di tubuhnya untuk menyatakan, Aku berpura-pura mati. Bibir Li Qing Shan melengkung lalu terkulai ke bawah. Dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, tapi hatinya tampak rileks. Dia duduk di tanah. Anda. Kaki seribu berkata lagi, Aku lapar. Li Qing Shan buru-buru meletakkan setumpuk makanan di depan kaki seribu. Kaki seribu segera membenamkan kepalanya ke dalam makanan. Langkah kaki yang berat dan berisik terdengar di sekitarnya. Pada titik tertentu, para prajurit iblis berkumpul dan berbisik di antara mereka sendiri. Apa yang terjadi dengan raja? Dia menyerang tanpa berpikir panjang dan jatuh ke dalam perangkap manusia. Dia sudah selesai. Sepertinya akan ada raja baru di tempat ini. Li Qing Shan tiba-tiba menoleh, dan para prajurit iblis itu segera terdiam. Li Qing Shan kembali tenang. Setelah berpikir sejenak, dia duduk di platform batu dan mulai mengeluarkan perintah. Raja hanya menderita beberapa luka ringan. Sekarang, tunjukkan semuanya dan mulailah menghitung manfaatnya. Para prajurit iblis mengeluarkan seratus kantong harta karun dan berbagai artefak roh serta jimat yang telah mereka kumpulkan. Apalagi bermacam-macam artefak spiritual, sebenarnya ada lebih dari seribu ratus kantong harta karun, yang ditumpuk di sebuah bukit kecil. Bahkan Li Qing Shan tidak menyangka hal ini akan terjadi, jadi dia bertanya-tanya. Dia bertanya-tanya dan menemukan bahwa selain upacara pengumpulan ramuan kali ini, banyak pembudidaya manusia telah memasuki bawah tanah dan mati di mulut tentara iblis. Artefak roh dan ratusan kantong harta karun yang mereka miliki memiliki cahaya spiritual, dan tentara iblis menyukainya. Meski tidak tahu kegunaannya, mereka tetap mengumpulkannya. Daerah lain juga tidak memiliki ratusan kantong harta karun. Jenderal Daemon lainnya telah mengelola wilayah mereka dengan sangat baik, sehingga sangat sedikit praktis Siki yang mati. Justru karena kecerobohan milipet, wilayah ini selalu menjadi medan pertempuran antara manusia dan tentara iblis. Ada banyak rampasan perang di sana. Namun, rampasan ini tidak memiliki kegunaan praktis bagi Daemon. Kali ini mereka semua sudah terbiasa menukar makanan yang berlimpah. Meskipun kebanyakan dari mereka adalah 100 kantong harta karun dari praktis Siki yang lebih lemah, itu masih merupakan jumlah kekayaan yang sangat besar. Li Qing Shan sangat gembira. Dia memikirkannya dengan tenang. Jika bukan karena kehadirannya, kaki seribu pasti sudah terpancing keluar dari tanah. Bahkan jika dia meledakkan inti Daemonnya, dia tidak akan bisa lolos dari kematian. Sekarang dia masih hidup, ada kemungkinan yang tak terbatas. Dia bisa menebus kehilangan kultifasinya, dan dia bisa membalas dendam atas kebencian yang dia taburkan. Memang sangat sulit, tapi bukan berarti tidak ada yang berubah. Dia menutup jarak antara dia dan lawannya sedikit demi sedikit. Dia juga telah menyelamatkan nyawa temannya. Namun, dia baru berkultifasi selama kurang lebih satu tahun sekarang. Jika dia masih merasa kasihan pada dirinya sendiri dan menghela nafas dengan sedih, dia akan menjadi pria seperti apa. Ketiga tetua, Fu Qing Jin. Huff. Dia tiba-tiba mengepalkan tangannya. Jika dia tidak membalas dendam, dia akan berhenti menjadi manusia. Tidak, dia akan berhenti menjadi dasmon. Ratusan kantong harta karun ini adalah sumber kekuatannya. Saat ini, Milipet berkata, saya juga punya. Li Qing San terkejut. Dia tidak pernah mengira Milipet akan memiliki seratus kantong harta karun juga. Namun, itu masuk akal ketika dia memikirkannya. Sudah bertahun-tahun berlalu, jadi mengapa tidak ada yang berhasil sampai ke sini? Bunga kupu-kupu biru adalah bahan utama yang penting untuk menyempurnakan pil roh sejati. Mereka sangat berharga, cukup bagi orang untuk mempertaruhkan nyawanya demi mereka. Ditambah dengan kebiasaan kaki seribu yang berhibernasi, hal ini memberi orang lebih banyak peluang untuk mengambil risiko. Banyak praktisiki yang kuat datang untuk mendapatkan bunga kupu-kupu biru dalam upacara pengumpulan ramuan di tiga gunung kali ini. Kaki seribu mengangkat tubuhnya dan menunjukkan arah seperti kompas. Li Qing San menggali di sudut gua. Benar saja, dia menggali tumpukan ratusan kantong harta karun, serta beberapa artefak spiritual yang bersinar. Tak satu pun dari mereka yang lebih rendah dari kelas menengah. Mustahil seseorang mencuri makanan dari rahang harimau tanpa kekuatan. Tanpa kekuatan, mustahil bagi mereka untuk melewati gua yang suram dan tiba jauh di bawah tanah. Namun, tidak peduli seberapa kuatnya mereka, mereka tetaplah praktisiki. Sayangnya, Millipe terbangun di tengah tidurnya dan melihat orang-orang berjalan-jalan di rumahnya, mencuri makanannya. Dia menangkapnya dan menggunakannya sebagai camilan. Barang-barang orang-orang ini jelas tidak bisa dimakan, jadi dia hanya menggali lubang dan menguburkannya sebelum tidur kembali. Seperti yang dijanjikan, Li Qingshan mengeluarkan semua makanan dan membagikannya kepada para dasmon sesuai dengan kontribusi mereka sebelum bubar terlebih dahulu. 254. Li Qingshan sedang tidak berminat untuk membahas semuanya secara mendetail. Dia membacanya sekilas sampai dia mendapat ide. Pada saat itu, Li Qingshan membuka seratus kantong harta karun yang tampak aneh. Dia menemukan bahwa itu tidak berisi artefak roh atau batu roh, tetapi banyak serangga beracun seperti kala jengking dan kelabang. Di antara para pembudidaya, tidak ada kekurangan cara untuk mengendalikan serangga dan memurnikan mayat. Namun, ratusan kantong harta karun biasa tidak dapat digunakan untuk menyimpan makhluk hidup. Oleh karena itu, murid-murid Burial Mount Mountain menggunakan cincin tembaga khusus untuk mengendalikan mayat, dan ini adalah kantong serangga langka. Li Qingshan melepaskan salah satu kala jengking beracun. Kala jengking itu berwarna coklat kemerahan dan jelas berukuran besar. Itu seukuran orang dewasa, bahkan mengejutkan Li Qingshan. Kala jengking besar itu mengacungkan penjepitnya, memperlihatkan taring dan cakarnya. Ketika melihat kaki seribu, ia langsung gemetar ketakutan dan berusaha melarikan diri. Kaki seribu menyusutkan tubuhnya dan melesat seperti anak panah, menusuk ke dalam tubuh kala jengking besar itu. Kala jengking besar itu meronta beberapa kali, lalu berguling dan mati. Kaki seribu memakan seluruh daging kala jengking, hanya menyisakan cangkang kosong. Kemudian, dia menggali keluar lagi, rahang bawahnya bersilangan saat dia berkicau dengan gembira. Tiba-tiba, Li Qingshan mendapat ide. Dia melepaskan semua serangga beracun sekaligus. Ada yang terbang, ada yang merangkak, dan ada yang melompat. Kaki seribu mengeluarkan kabut beracun berwarna merah muda yang menyelimuti semua serangga beracun. Mereka jatuh ke tanah, dan dia memakannya satu per satu. Jika memang ada cara untuk membesarkan Gu, kaki seribu akan menjadi raja Gu. Serangga beracun ini berada jauh darinya. Unta yang kelaparan masih lebih besar dari seekor kuda. Bagaimanapun juga, Milipet adalah Jendral Diamond. Seiring berjalannya waktu, dia pasti akan memulihkan kekuatan aslinya. Li Qingshan akhirnya mengambil keputusan. Kemudian, dia mulai menangkap kupu-kupu di dalam gua. Tiga hari kemudian, Li Qingshan sedang memancing tanaman air di dalam air. Tiba-tiba, dia mendengar laporan prajurit Diamond, pemimpin, kabar buruk. Setan dari barat akan datang. Prajurit Diamond lainnya bergegas mendekat. Mereka juga datang dari timur. Dan selatan. Sama untuk wilayah utara. Li Qingshan dengan tenang menegakkan tubuhnya. Mereka datang begitu cepat. Keempat sarang iblis semuanya terletak di perbatasan wilayah kaki seribu dan wilayah Jendral Diamond lainnya. Dia meminta mereka mengawasi pergerakan Jendral Diamond di sekitarnya. Apa yang terjadi pada kaki seribu tidak bisa disembunyikan dari tetangga lamanya. Tidak ada hukum atau ketertiban di bawah tanah. Yang kuat dihormati. Sekarang Milipet telah kehilangan kekuatannya. Para Jendral Diamond ini pasti akan datang untuk memperjuangkan wilayahnya. Bahkan jika Komandan Diamond datang. Tidak ada yang bisa menentang hukum ini. Li Qingshan kembali ke gua kaki seribu setelah memanen segenggam rumput laut terakhir. Jumlah kupu-kupu biru yang terbang di udara telah berkurang banyak. Lautan bunga yang indah meredup. Dia telah memetik semua bunga kupu-kupu biru dewasa yang dapat digunakan sebagai obat dan menaruhnya di kotak giok di dalam kantong seratus harta karunnya. Lebih tepatnya, dia dan Little Anne telah menyapu semua ramuan roh dewasa di wilayah tersebut. Novel Romantis. Memilih ramuan spiritual ini tidak semudah yang dibayangkan. Banyak dari mereka harus menggunakan alat khusus dan memperhatikan cara pemetikannya. Contohnya saja bunga kupu-kupu biru ini. Itu akan merusak khasiat obat dari obat tersebut, jadi dia harus memakai sarung tangan sutra emas jenis khusus. Untungnya, dia tidak kekurangan alat-alat ini di dalam kantong seratus harta karunnya. Prajurit Daemon telah berkumpul di depan platform batu. Semuanya gugup dan gelisah. Meskipun mereka tidak berani menentang perintah Li Qingshan, pemimpin tentara Daemon, berperang melawan Daemon tidak seperti berperang melawan manusia. Ada General Daemon di antara mereka. Tanpa General Daemon, pihak mereka pasti akan kalah. Li Qingshan melirik ke arah Dasmon, dan Dasmon yang gelisah semuanya duduk. Menunggu perintahnya dengan tenang. Setelah melalui cobaan berulang kali, sikap Li Qingshan yang seberat gunung berangsur-angsur terasah. Dia secara bertahap menjadi semakin mampu memimpin Dasmon melalui kekuatan dan keuntungan. Semuanya, sekarang para General Iblis menyerang dari empat arah, mereka ingin mengambil alih wilayah ini. Raja Kaki Seribu terluka, dan aku tidak punya kekuatan untuk menghentikan mereka. Wakil Komandan dan aku untuk sementara akan membawa Raja Kaki Seribu pergi untuk menemukan tempat untuk menyembuhkan. Li Qingshan tidak menyembunyikan atau berbohong apapun. Dia berbicara secara terbuka dan tanpa keberatan. Ribit-ribit, pemimpin, mau kemana? Apa yang harus kita lakukan? Katak S itu bertanya sambil melompat-lompat. Semuanya, tunggu saja di sini untuk menyerah. Tapi ingat, kalian harus bersatu. Tidak peduli pihak mana yang ingin mengambil alih wilayah ini, mereka akan membutuhkan kekuatan kalian. Ada peraturan di antara prajurit Daemon. Selama mereka tidak melawan sampai mati, General Daemon tidak dapat membunuh Daemon. Namun, invasi kekuatan luar pasti akan merugikan kepentingan penduduk asli. Namun selama mereka bersatu, mereka akan memainkan peran penting dalam perang pembagian wilayah. Prajurit Daemon juga telah merasakan manfaat dari persatuan. Selama upacara pengumpulan ramuan, sudah umum untuk mendengar bahwa beberapa tentara Daemon terbunuh disarang mereka. Tapi kali ini, hanya beberapa prajurit Daemon lemah yang tewas. Mereka juga memiliki makanan lesat untuk dimakan. Melihat Li Qingshan pergi, mereka sedikit enggan. Li Qingshan membawa N kecil bersamanya dan berjalan keluar gua. Tentara Daemon berpisah untuk membentuk jalan. Kaki seribu sedang tidur di kantong serangga. Setelah kehilangan Daemon kornya, dia didorong oleh instingnya. Dia bisa makan dan tidur, dan emosinya tidak terpengaruh sama sekali. Jika itu dia, dia akan mengalami depresi untuk beberapa saat setelah kehilangan Daemon kornya dan kekuatannya menurun drastis. Dia hanya bisa menyesali prajurit Daemon yang diberkati. Apakah kamu akan kembali? Ular berbisa batu mau tidak mau bertanya kapan Li Qingshan tiba di pintu masuk gua. Ini adalah pertanyaan yang juga ingin ditanyakan oleh semua Daemon. Tentu saja, segera, mohon tunggu sebentar. Li Qingshan melambaikan tangannya tanpa menoleh ke belakang. Seekor kupu-kupu berwarna biru terbang melintasi matanya. Itu sedikit redup, tapi masih seindah mimpi. Li Qingshan hanya meminum ramuan spiritual yang relatif lebih tua. Dia tidak menyentuh yang lebih muda, dan dia kebanyakan memanennya. Dia tidak menyentuh akarnya, karena cepat atau lambat dia akan kembali untuk mengambil kembali wilayah itu untuk milipet dan dirinya sendiri. Raungan dan auman para Daemon terdengar dari sebuah gua yang sangat jauh. Sudah waktunya untuk pergi. Di pegunungan tanpa batas, di kaki bukit yang tidak mencolok. Li Qingshan menyingkirkan tanaman merambat yang layu dan muncul. Angin dingin bertiup ke wajahnya, memberinya perasaan menyegarkan. Awan besar menggantung di cakrawala, dengan beberapa bintang mengintip dari baliknya, berkedip dengan dingin. Inti Daemon penyuruh bersinar terang. Sosok Li Qingshan berangsur-angsur menyusut, kembali ke penampilan aslinya. Dia menyentuh wajahnya, yang sepertinya telah menumbuhkan janggu tipis. Melihat dirinya di cermin, yang dia lihat hanyalah seorang pemuda asing yang menoleh ke belakang dengan dingin. Dia memaksakan diri untuk tersenyum, tapi itu hanya membuatnya tampak semakin tidak ramah. Dia tidak cantik atau jelek. Dia seperti batu yang keras kepala. Semakin dia memoles ujung-ujungnya, semakin tajam jadinya. Dikatakan bahwa penampilan seseorang berasal dari hatinya. Baru sekarang dia mempercayainya. Selama beberapa bulan terakhir, dia telah berubah menjadi Dasmon dan mengalami bahaya yang tak terhitung jumlahnya. Dia telah membunuh banyak orang, dan dia bersumpah akan membalas dendam. Akibatnya, rasa dengki muncul tanpa disadari. Bahkan dalam wujud manusia, dia memiliki penampilan seperti Dasmon. Li Qingshan tidak keberatan. Setelah memastikan bahwa dia telah kembali ke penampilan aslinya, dia dengan santai berganti pakaian. Setelah itu, dia melengkapi cermin kaca dan menyalurkan ki yang sebenarnya ke dalamnya. Cahaya di sekelilingnya berputar dan terdistorsi, dan dia menghilang. Ini adalah artefak spiritual yang sangat menarik yang ditemukan Li Qingshan di ratusan kantong harta karunnya. Itu bisa menyembunyikan sosok penggunanya, dan bahkan bisa menghindari berbagai deteksi sampai tingkat tertentu. Itu adalah artefak spiritual tipe pendukung tingkat tinggi yang sangat langka. Dia menamakannya cermin gaib. Dia telah menemukan cermin kaca di lubang yang digali milipet. Jelas sekali, seorang praktisi kita telah mencoba menggunakan metode ini untuk bersembunyi dari kaki seribu dan memanen ramuan spiritual dengan bebas. Namun, dia jelas gagal. Li Qingshan menebak bahwa meskipun cermin gaib dapat sepenuhnya menyembunyikan sosok itu, aura alami seorang kultifator sulit untuk disembunyikan. Namun, dia tidak perlu khawatir tentang hal ini. Kemampuannya menyembunyikan auranya sangat kuat. Dikombinasikan dengan cermin gaib, mereka saling melengkapi dengan sempurna, segera mengubahnya menjadi pembunuh bayaran tertinggi. Setelah melakukan persiapan, Li Qingshan bergegas menuju Gunung Greenfin. Sebelum dia pergi, dia masih memiliki sedikit keluhan yang harus dia selesaikan. Sesampainya di kaki Gunung Greenfin, Li Qingshan menatap kota awan yang mengalir di kejauhan dan melihat pemandangan yang menakjubkan. Kota awan yang mengalir menyusut. Dengan suara mesin, bangunan seratus rasa runtuh dan terlipat menjadi satu, seperti balok bangunan atau origami. Pada akhirnya, itu menjadi modul kecil. Ini terjadi di mana-mana. Kota awan yang mengalir telah menyusut setengahnya. Ternyata, seluruh kota awan mengalir adalah sebuah struktur mekanis yang sangat besar. Lampu-lampu di kota redup, hanya toko aneka barang di tengah yang tetap terang-benderang, tapi sepertinya tidak berdaya. Dulu, saat upacara pengumpulan ramuan di tiga gunung, ini adalah waktu tersibuk. Para kultifator akan membawa kembali ramuan spiritual yang telah mereka pertaruhkan dengan nyawa mereka untuk diperdagangkan, namun kali ini, tidak ada satupun kultifator yang kembali. Ada keriuhan suara di toko miscelanus goods. Ola yang sunyi sekarang dipenuhi oleh para penggarap. Kebanyakan dari mereka adalah pemilik toko di kota. Mereka duduk bersama dan berbincang. Zhang kecil, yang menjual senjata di gudang senjata, berkata, kali ini mereka benar-benar musnah. Hanya beberapa orang yang berhasil melarikan diri. Untungnya, saya sedang tidak berminat untuk mencoba peruntungan. Dasmon-Dasmon ini sungguh kejam. Lu Ziyu dari Kedai Tetran Kuil berkata, jika Dasmon tidak ganas, Dasmon macam apa mereka? Seperti kata pepatah, Po tidak pernah meninggalkan sumur, jadi seorang jenderal tidak bisa menghindari kematian dalam pertempuran. Bunuh Dasmon, Bunuh Daemon. Daemon tidak semudah itu dibunuh. Hanya masalah waktu sebelum mereka mati di sana. Aku hanya berharap mereka tidak menimbulkan masalah. Minumlah teh. Sun Tua, kenapa kamu tampak begitu khawatir? Ternyata, Sun Fubai juga ada di antara mereka. Saat dia memikirkan Li Qingshan, atau Niu Juxia, dia menjadi khawatir. Meskipun mereka hanya bertemu sebentar, dia memiliki kesan yang sangat baik terhadapnya. Mereka hampir menjadi teman baik. Dia menyesap tehnya. Saya khawatir tentang keselamatan seorang teman muda. Saya ingin tahu bagaimana keadaannya. Zhang kecil adalah yang paling pintar. Dia tersenyum. Kamu pasti membicarakan tentang Niu Juxia itu. Sun Fubai terkejut. Bagaimana kamu tahu? Lu Ziyu berkata, tidak ada apapun di kota ini yang bisa lolos dari telinga keledainya. Kamu terlalu baik, tetualu. Beberapa hari yang lalu, dia membunuh kakak laki-laki pertama dari gunung Visions Grace, sehingga berbagai berita mengalir ke telinganya. Mustahil bagiku untuk tidak mengetahuinya. Aku bahkan ingat berapa cangkir teh yang dia minum di tempatmu. Dia benar-benar sosok yang tepat. Huff, menurutku dia akan tamat. Semua orang berbalik dan melihat Liu Ruping, yang berdiri di satu sisi. Matanya dipenuhi amarah. Sejak dia mendengar bahwa kakak laki-laki pertama dari gunung Visions Grace telah mati di tangan Niu Juxia dan bahwa dia telah melarikan diri dari tetua burung pegar emas, dia tidak dapat makan atau tidur dengan tenang sejak saat itu. Dia takut dia akan mengetahui perannya dalam semua ini dan kembali untuk membalas dendam. Seiring berjalannya waktu, dia justru mengembangkan rasa benci terhadapnya. Kenapa kamu tidak mati saja? Tria seperti apa yang ingin Anda tinggalkan saat melihat seorang master? Zhang kecil terkejut. Ruping, bagaimana dia menyinggung perasaanmu? Liu Ruping langsung terdiam. Bukan saja Niu Juxia tidak menyinggung perasaannya, tapi dia bahkan mengizinkannya mengambil keuntungan secara gratis. 255 Ekspresi Liu Ruping sedikit berubah, tetapi dia takut untuk membalas Sun Fubai. Dia pindah ke meja lain. Haha! Li Qingshan menyuruh N kecil menunggu di luar saat dia melewati kota sendirian. Struktur kuno di sekitarnya terlipat dan berubah bentuk seperti teknologi futuristik dalam film, seolah-olah tiba-tiba menjadi hidup. Dia tiba di luar toko barang aneka. Pintunya terbuka lebar, dan cahaya keluar, menerangi jalanan yang gelap. Li Qingshan mendengar beberapa suara yang familiar, serta kata-kata Liu Ruping. Dia mengangkat alisnya, tapi dia tidak merasakan kemarahan yang hebat. Yang dia lakukan hanyalah menemukan sudut terpencil dan menunggu dengan tenang. Peluang datang lebih cepat dari yang dia bayangkan. Beberapa jam kemudian, seluruh kota ditutup. Hanya bangunan kecil toko aneka barang yang tersisa, berdiri sendiri. Setelah itu, ia juga mulai berubah bentuk. Semua pembudidaya keluar dari toko barang aneka. Yang terakhir muncul adalah seorang wanita tua kekar yang merupakan pemilik toko, si Pei Pei. Awalnya, selalu ada pertemuan setiap kali pasar tutup, namun setelah kejadian ini, semua orang kehilangan minat. Pada akhirnya, seluruh kota awan yang mengalir menyusut menjadi sepotong kayu kecil berbentuk persegi panjang, mendarat di tangan si Pei Pei. Dia menyimpannya di dalam kantong seratus harta karunnya dan mengeluarkan sebuah kapal kayu kecil. Dia melemparkannya ke udara, dan itu mengembang seratus kali lipat, melayang di udara. Saya ingin kembali ke kota Clear River untuk melaporkan apa yang terjadi di sini kepada pemimpin sekolah. Jika Anda ingin pergi ke kota Clear River, silakan naik kapal. Jika Anda memiliki urusan lain yang harus diselesaikan, silakan tangani sendiri. Mohon maafkan saya karena tidak mengantar Anda pergi. Pasar berikutnya di kota awan mengalir adalah pada bulan ketiga musim semi, ketika seratus aliran pemikiran mengadakan ujian masuk mereka. Ola suci. Layar putih terbentang, dan angin bertiup kencang. Kapal itu seperti daun yang melayang, terbang ke langit malam. Beberapa saat kemudian, ia menjadi tidak berarti seperti setitik debu, melayang menjadi awan dan menghilang. Hanya sekitar selusin orang yang tersisa di Gurun Kosong, menatap pemandangan ini sebelum menundukkan kepala dan mengucapkan selamat tinggal satu sama lain. Li Qingshan adalah salah satunya. Meskipun dia telah menyaksikan banyak keajaiban dan misteri dunia ini, dia masih akan menghela nafas takjub setiap kali melihatnya lagi. Kemudian dia menundukkan kepalanya dan menatap ke arah kepergian Liu Ruping. Seperti binatang buas, dia melompat ke dalam kegelapan. Di kedalaman tanah, iblis-iblis itu berkerumun, bertabrakan dan mengaum saat mereka memamerkan taring dan cakar mereka dalam upaya memaksa pihak lain untuk mundur. Jika itu manusia, pasti akan berubah menjadi pertarungan kacau dengan mayat berserakan di mana-mana. Bagaimanapun juga, mereka adalah makhluk yang akan berbicara kasar hanya karena pandangan sekilas, mengumpat dengan keras, dan saling menikam sampai mati. Selain itu, kecerdasan daemon tidak cukup bagi mereka untuk mengembangkan konsep kompleks seperti martabat. Kemarahan tidak layak disebutkan dalam menghadapi kelangsungan hidup. Jika terjadi pertempuran hebat, tidak peduli pihak mana yang menang, mereka akan kehilangan setidaknya setengah dari prajurit dasmonnya. Bahkan nyawa mereka sendiri mungkin terancam. Orang bodoh macam apa yang memilih untuk memulai perang? Manusia. Oleh karena itu, keempat jenderal iblis semuanya memilih untuk bernegosiasi. Namun, metode negosiasinya mungkin terlihat sangat biadab bagi manusia. Tidak ada kekurangan kontak fisik, cakar, dan gigi. Gereja suci. Di antara kelompok iblis, ada empat jenderal daemon dengan penampilan berbeda. Mereka terus-menerus meningkatkan daemon ki di tubuh mereka. Tiba-tiba, prajurit daemon dari faksi tak dikenal datang melapor dengan bingung. Yang mulia, mereka turun. Sebelum dia selesai berbicara, delapan mata seukuran lentera tiba-tiba menyala di dalam gua yang gelap. Setiap mata dipenuhi dengan kekejaman dan kekejaman yang tak terbayangkan. Di bawah tatapan mata itu, sekelompok daemon gemetar. Banyak dasmon besar yang memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya merintih saat mereka merangkak ke bawah. Bahkan jenderal daemon yang kuat yang menjadi mimpi buruk para praktisiki mengungkapkan ekspresi panik dan ketakutan. Ini adalah mimpi buruk mereka. Namun, orang yang keluar dari kegelapan adalah seorang wanita dingin dan anggun dengan gaun merah cerah. Bibir merahnya sedikit terbuka saat dia berkata dengan dingin, di mana kaki seribu. Liu Ruping diam-diam mengeluh bahwa si Pei Pei tidak mau mengirimnya pergi. Kalau tidak, dia akan sangat bangga menaiki kapal ini kembali ke keluarganya. Dia duduk di karpet sutra. Keempat sudut karpet disulam dengan mesin terbang. Dia terbang dekat dengan tanah. Meski letaknya sangat rendah, medan yang terjal tidak lagi menjadi masalah. Saat dia berfantasi tentang bagaimana dia akan diperlakukan ketika dia kembali ke klan, hembusan angin tiba-tiba bertiup. Sebelum dia mengetahui apa yang sedang terjadi, lehernya dicengkram erat oleh tangan tak kasat mata, dan dia terangkat ke udara. Li Qing San muncul. Dia memegang air yang ditelan paus dan bertanya, apakah kamu mendapatkan pedang ini? Bagaimana mungkin Liu Ruping tidak mengenalinya? Matanya langsung dipenuhi rasa takut dan permohonan. Tiba-tiba, dia merasakan lehernya mengendur. Kakamu Niu Juxia, syukurlah. Kamu baik-baik saja. Kudengar kamu diburu oleh penduduk gunung Vicence Grace. Saya sangat khawatir sehingga saya tidak bisa tidur selama beberapa hari berikutnya. Apakah kamu masih akan menyangkalnya sekarang setelah hal itu terjadi? Jika bukan karena apa yang baru saja dia katakan, Li Qing San mungkin benar-benar tertipu olehnya. Itu hanya cerita dari sisinya. Mengapa saya melakukan itu? Pertengkaran Liu Ruping sebenarnya terdengar masuk akal. Dikombinasikan dengan air mata di matanya yang indah, dia sungguh menawan. Li Qing San ragu-ragu. Awalnya, dia ingin dia menerima kematiannya dengan sepenuh hati, tapi dia tidak pernah berharap dia menyangkalnya. Selain beberapa patah kata dari pria bertopeng itu, dia tidak memiliki bukti apapun yang membuktikan bahwa Li Uruping telah menjebaknya. Li Uruping berkata, Selama kamu melepaskanku, aku akan melakukan apapun yang kamu inginkan. Li Qing San tiba-tiba tersenyum pada dirinya sendiri. Bukannya aku dari pemerintah, jadi kenapa aku butuh bukti? Karena kamu ingin aku mati, kamu bisa pergi dulu. Dia mengangkat pedangnya dan mengayunkannya ke bawah. Ada kilatan darah, tapi bahkan sebelum mendarat di tanah, darah itu telah dicairkan oleh api Little N. Semakin cantik suatu makhluk, semakin menyenangkan untuk menghancurkannya. Mungkin hanya manusia yang memiliki proses berpikir rumit seperti itu. Terlalu banyak makna akan selalu melekat pada sesuatu seperti pembantaian. Daemon jauh lebih sederhana. Seringkali, itu hanya satu kata, makan. Li Qing San tidak ingin menjadi orang yang menyimpang, jadi dia melakukan yang terbaik untuk membuat dirinya lebih sederhana. Tentu saja, dia tidak berencana memakannya. Ketika bagian timur mulai bersinar, Li Qing San berhenti dan menatap kota megah di kejauhan. Setelah beberapa bulan, dia akhirnya kembali ke kota Jiaping. Li Qing San berganti ke seragam serigala hitam dan melengkapi pedangnya yang melilit angin. En kecil juga telah kembali ke bentuk manusia dan berganti pakaian baru. Li Qing San memegang tangan kecil En dan berjalan menuju kota Jiaping. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, dia melambat. Di kedua sisi jalan, salju belum mencair. Bangunan di kedua sisi berangsur-angsur menjadi lebih padat dan tinggi, dan di mana-mana dihiasi lentera. Hal ini membuat Li Qing San tiba-tiba teringat bahwa ini adalah tahun baru. Menghitung waktu, dia bertambah satu tahun lagi, menjadi tujuh belas. Kokoh ayam jantan terdengar di seluruh kota. Gumpalan asap membubung ke langit, menyelimuti seluruh kota dengan kabut hijau. Apa yang dia lakukan ketika dia berumur tujuh belas tahun di kehidupan sebelumnya? Ia masih bersekolah, menjalani kehidupan SMA yang membosankan dan monoton. Sekarang, dia adalah iblis ganas dengan ribuan nyawa di tangannya. Dia harus mengakui bahwa kehidupan seperti ini lebih menarik. Mungkin akan ada orang yang mengeluh bahwa bersikap biasa-biasa saja adalah kebenaran, atau mungkin mereka akan merindukan kehidupan damai di masa lalu. Li Qing San tidak punya emosi seperti itu. Dia lebih suka mengambil risiko yang lebih besar dan meninggalkan lebih banyak moral untuk mendapatkan kehidupan yang menarik. Di kaki gunung, Li Qing San menatap elang besi dan menaiki tangga. 256. Di bawah tanah yang suram, suasananya sedingin es. Katak es itu melompat-lompat dan menceritakan semua yang telah terjadi. Ini terkait dengan rasa dingin yang dia keluarkan secara tidak sadar. Dari awal hingga akhir, wanita berbaju merah tidak memiliki ekspresi di wajahnya. Wajah cantiknya seperti topeng yang sangat indah. Namun, sepasang matanya yang indah tampak bersinar dengan cahaya jahat, menyebabkan orang bergidik. Setelah mendengarkan semuanya, dia berbalik dan pergi. Gaun merahnya tertinggal di belakangnya. Seorang pria bertubuh besar, berkulit gelap, dan berjanggut menyerupai tombak bertanya dengan lantang, Bu, bagaimana cara kita membagi wilayahnya? Tentu saja aku akan membaginya nanti. Terserah padamu jika waktunya tiba. Ketika dia sampai di sana, sudut bibirnya melengkung. Senyuman mempesona muncul di wajahnya yang sedingin es, tapi itu seperti racun berwarna-warni. Kempat Jenderal Diamond menggigil di dalam. Mereka segera memutuskan untuk membagi wilayah tersebut secepat mungkin dan berhenti memperdebatkan detailnya. Kalau tidak, dengan kepribadian nyonya ini, negosiasi damai pasti akan berubah menjadi pembantaian berdarah. Itu bukan karena alasan khusus, hanya karena dia menyukainya. Bukan hanya preferensinya terhadap pertumpahan darah dan kekejaman melebihi naluri bertahan hidup para dasmon, bahkan manusia pun tidak ada apa-apanya jika dibandingkan. Katak S itu berkata, Kak, parak, Raja Kaki Seribu masih hidup. Pemimpinnya bilang dia akan kembali. Dia sudah mati, katanya tanpa keraguan. Dia memandang melewati semua dasmon seolah dia ingin mengukir tiga kata itu ke dalam hati mereka seperti sebuah dekrit. Jenderal Daemon yang kehilangan inti daemonnya tidak berbeda dengan kematian. Dia tidak merasa sedipada si idiot tak berguna itu. Sebaliknya, dia melihat sebuah peluang. Aku akan membalaskan dendamnya, senyumannya yang cerah dan berbisa muncul lagi di wajahnya, menyatu dengan kegelapan. Di Gunung Greenfin, di aula utama, terjadi keheningan. Fu Qingjin duduk di depan aula dengan menyilangkan kaki. Cahaya bulan menyinari tangga, menata pegunungan di kejauhan, pedang reruntuhan hijau bertumpu pada lututnya, diam dan tidak bergerak. Dia diam-diam menunggu berita tentang upacara pengumpulan ramuan di tiga gunung menyebar ke segala arah, menunggu hingga berita itu muncul. Ketiga tetua itu duduk dekat di belakangnya di aula gelap. Mereka tampak gelisah. Tetua tanaman anggur hijau berkata, Rekan Fu, akankah ada dasmon yang datang untuk membalas dendam? Tetua burung pegar emas berkata, kenapa para dasmon malang ini berani? Mereka jelas-jelas adalah orang pertama yang melanggar perjanjian dan menyebabkan masalah di permukaan. Tetua tanaman anggur hijau berkata, apakah Anda ingin menghindarinya saat ini? Elder Lonegrave berkata, Iya. Ketika kemarahan atas kematian muridnya meredah, rasa takut mulai menyelimuti hatinya. Mereka pasti akan melancarkan serangan besar-besaran. Mereka sudah sangat tua dan mulai takut akan kematian. Dengan punggung menghadap mereka, bibir Fu King Jin membentuk senyuman mengejek, tapi dia dengan sabar menjelaskan, saya akan tetap di sini. Hal ini untuk berjaga-jaga terhadap situasi seperti itu. Lihatlah medali eksekusi setan di tangan Anda. Bagaimana kita para kultifator bisa gemetar ketakutan menghadapi ancaman setan? Ketiga tetua itu terkejut. Dia menunduk dan melihat tanda kecil di tangannya. Itu bukanlah emas atau batu giyok. Itu berkedip dengan cahaya redup, dan kata-kata, pembunuh iblis, terukir di atasnya. Dia tidak bisa tidak memikirkan kembali tiga hari yang lalu. Segera setelah pertempuran berakhir, Fu King Jin mengeluarkan tiga medali dan mengundang mereka bertiga untuk bergabung dengan pembunuh iblis. Dengan istana koleksi pedang sebagai intinya, mereka akan menyatukan berbagai sekte lurus dan merekrut manusia penggarap yang ambisius untuk membersihkan daemon dan iblis bersama-sama. Saat ini persiapan sedang dilakukan, dan ketiganya akan menjadi anggota pendiri. Mereka bertiga saat ini diliputi oleh kebencian yang ekstrim terhadap dasmon, dan ada banyak keuntungan bergabung dengan aliansi. Istana koleksi pedang berbagi metode budidaya tingkat tinggi dan informasi rahasia. Jika mereka melakukan pelayanan yang baik dalam membersihkan dasmon, mereka akan diberi hadiah artefak dan pil spiritual. Fu Qingjin berjanji akan meminta jasa-berjasa bagi mereka bertiga ketika dia kembali kali ini, membantu tiga gunung membangun kembali sekte mereka. Mereka bertiga langsung menyetujui dan menerima medali tersebut. Setelah itu, Fu Qingjin mulai menunggu di sini untuk membalas dendam para dasmon. Mereka bertiga menjadi semakin gelisah. Mereka telah menyaksikan teror daemon selama pertempuran mereka dengan kaki seribu. Mereka tidak memiliki kekuatan seperti Fu Qingjin. Bahkan Jenderal Daemon dapat mengambil nyawanya jika mereka meledakan inti daemonnya tanpa mempedulikan konsekuensinya. Dan, mengapa dunia bawah tanah begitu bodoh hingga mengirim Jenderal Daemon ke kematiannya? Jika ya, itu akan menjadi sekelompok dasmon yang kuat, atau bahkan lebih hebat lagi. Pada saat itu, mereka bahkan tidak tahu bagaimana mereka mati. Namun, penyesalan sudah terlambat. Mereka telah bergabung dengan pembunuh iblis, jadi mereka jelas harus mengikuti perintah pembunuh iblis. Jika mereka ingin mundur sekarang, apakah mereka benar-benar menganggap istana koleksi pedang hanya sebuah lelucon? Sebelum para dasmon membalas dendam, Fu Qingjin bisa menghancurkan mereka sekarang juga. Medali Daemon Suppression yang sangat sedikit menjadi semakin panas. Bala bantuan dari istana koleksi pedang kita sudah dalam perjalanan. Hanya dengan apa yang dikatakan Fu Qingjin selanjutnya, ketiga tetua itu sedikit tenang. Mereka saling memandang dan semuanya merasa getir. Hanya itu yang bisa mereka lakukan. Namun, tidak ada bala bantuan sama sekali. Fu Qingjin menggelengkan kepalanya dengan lembut. Menghargai tubuh saat melakukan hal-hal besar, melupakan nyawa saat melihat manfaat kecil. Kayu busuk tidak bisa diukir. Dia tetap di sini agar ketiga potong kayu busuk ini dapat mengeluarkan sisa cahaya dan kehangatannya. Dengan pedang reruntuhan hijau di tangannya, dia yakin dia bisa melarikan diri bahkan jika komandan Daemon datang sendiri. Para Daemon tidak hanya tanpa ampun membantai semua murid dari tiga gunung di bawah tanah, tetapi mereka bahkan telah melanggar perjanjian dan menyerbu keluar dari permukaan, membantai semua orang. Pada akhirnya, dia membunuh mereka. Namun, itu tidak cukup. Para Daemon gila segera datang untuk membalas dendam. Mereka membunuh Master Sekte dari tiga gunung, dan dia harus mempertaruhkan nyawanya untuk melarikan diri. Sebagian besar dari kesabarannya saat ini adalah kesabaran yang dia miliki terhadap orang-orang yang akan mati, terhadap ketiga, martir, dan pengorbanan ini. Ini adalah plot yang telah diatur oleh Istana Koleksi Pedang. Fu Qingjin hanyalah karakter utama yang linglung. Sama seperti seorang ahli catur, satu gerakan pasti mengandung lebih dari satu tujuan. Ini pasti akan berisi serangkaian perubahan selanjutnya juga. Pada saat ini, Fu Qingjin tiba-tiba mengangkat kepalanya dan mengerutkan alisnya. Hua Sengzhan saat ini sedang menaiki tangga dengan Hua Chenglu dan Yu Zijian di sampingnya. Fu Qingjin berkata, Kamu belum pergi. Hua Sengzhan tersenyum. Kenapa aku harus pergi? Kota dibawa akan segera ditutup, jadi saya tidak punya tempat tujuan. Saya kebetulan ingin tinggal di Greenfin selama beberapa hari. Kalau begitu kamu seharusnya tidak datang lagi. Kamu bahkan membawanya. Fu Qingjin hanya melihat ke arah Yu Zijian. Awalnya, dia ingin membawanya kembali ke Istana Koleksi Pedang setelah masalah ini selesai, tapi dia tidak pernah menyangka sesuatu akan terjadi lagi. Jelas akan mudah baginya untuk melarikan diri, tetapi jika dia harus melindungi praktisi Ki yang lebih lemah pada saat yang sama, itu akan sangat sulit. Dia harus menyuruhnya meninggalkan gunung sesegera mungkin. Hua Sengzhan telah mengamati ekspresi Fu Qingjin sepanjang waktu, yang membuatnya semakin yakin dengan dugaannya. Dia tersenyum. Jangan khawatir. Apa yang kamu khawatirkan tidak akan terjadi. Apa? Dia sudah ada di sini. Hua Sengzhan menunjuk ke langit. Fu Qingjin mengangkat kepalanya, tapi yang dia lihat hanyalah awan, bulan, dan bintang. Namun, dia sudah mengerti apa yang dimaksudnya. Komando Rui adalah wilayahnya. Dia seharusnya tahu bahwa segala sesuatunya tidak akan sesederhana itu sejak dulu. Dia bergerak melewati gua. Tiba-tiba, matanya berbinar. Cahaya bulan yang sudah lama tidak dia lihat ada tepat di depannya, tapi dia tidak bisa menahan diri untuk berhenti. Di bawah sinar bulan, seorang wanita berpakaian putih bersandar di dinding, berdiri dengan tangan di lengan bajunya. Gu Yanying. Dia mengerutkan kening. Halo? Lama tidak bertemu. Gu Yanying menyambutnya sambil tersenyum. Dia sesantai bertemu tetangga sebelahnya dalam perjalanan keluar di pagi hari. 257. Jangan menghalangi jalanku. Gaun panjangnya yang berwarna merah tua mulai menari, dan dia berubah menjadi lampu merah saat Lod berlari keluar gua. Bayangan putih melintas, dan Gu Yanying menghalangi di depannya, rambutnya menari-nari tertiup angin. Maafkan aku karena tidak bisa menurutinya. Lod segera berbalik, mengubah arah seratus kali dalam sekejap, tetapi selalu terhalang oleh bayangan putih. Dalam sekejap, lampu merah memenuhi gua dan mengelilinginya. Bayangan putih tampak muncul di setiap sudut gua secara bersamaan, membentuk dinding yang tidak bisa ditembus. Dalam sekejap mata, keduanya kembali ke kejauhan, seolah-olah mereka tidak pernah bergerak. Lod membuka bibir merahnya, dan mengeluarkan seutas sutra laba-laba, yang berubah menjadi jaring laba-laba besar di udara, menjebak Gu Yanying. Gu Yanying tidak bergerak sama sekali. Angin puyuh kecil muncul di sampingnya, dan pakaiannya berkibar. Angin puyuh kecil semacam ini biasa terjadi bahkan di kalangan manusia. Paling-paling, itu hanya bisa meledakkan beberapa daun yang layu. Tapi sutra laba-laba, yang seratus kali lebih kuat dari baja, diam-diam terkoyak saat bersentuhan dengan angin ini. Angin astral. Pupi Lod menyusut, dan dia menjadi semakin marah. Dia menjerit melengking aneh, dan tubuhnya mulai berubah. Gaunnya terangkat, dan tubuh bagian bawahnya menjadi seperti laba-laba hitam. Kakinya yang panjang dan tajam, serta perutnya yang besar ditutupi garis-garis warna-warni yang menyebar ke bagian atas tubuhnya. Kulitnya yang seputih salju juga menjadi gelap, dan matanya bersinar. Dengan suara yang tajam dan serak, dia berkata, apakah kamu akan bergerak atau tidak? Jangan lupa, setengah dari darahmu adalah iblis. Gu Yanying berkata, justru karena aku memiliki setengah darah iblis maka aku harus menghentikanmu. Ini adalah perintah Raja Naga. Raja Naga, kamu ingin menggunakan Raja Naga untuk menakutiku. Lol tiba-tiba membungkuh, dan wajahnya sangat dekat dengan wajah Gu Yanying. Kedua wajah cantik itu hampir bersentuhan, yang satu sangat cantik, yang lainnya percaya diri dan tenang. Siapa yang tidak tahu kalau Dewa Elang dan Raja Naga itu seperti api dan air? Dewa Elang adalah Dewa Elang, dan aku adalah aku. Iblis masih akur. Benar, dia bahkan memberiku ini. Gu Yanying mengeluarkan sebuah barang. Itu adalah naga hitam yang diukir dari bahan yang tidak diketahui. Ia memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya, tampak sangat agung. Jimat naga hitam. Nama yang kuno sekali. Gu Yanying mengerucutkan bibirnya. Namun, dia mengatakan bahwa siapapun yang melihat benda ini seperti melihatnya secara langsung. Setan Kingzu akan mematuhi perintahnya. Ros berkata dengan tidak percaya, itu tidak mungkin. Mengapa Raja Naga memberikan Jimat Naga Tinta kepada orang sepertimu? Mawar, mundurlah. Jimat Naga Tinta tiba-tiba hidup dan melingkari dirinya. Sebuah suara bermartabat terdengar, mengeluarkan perintah. Seluruh tubuh laut bergetar, dan tubuhnya perlahan menyusut hingga dia kembali ke bentuk manusia. Dia membungkuk dan berkata dengan hormat, Ya, Raja Naga. Dia memandang Gu Yanying dengan enggan, lalu berbalik dan menghilang ke dalam kegelapan. Gu Yanying menjentikan Jimat Naga Tinta. Paman, apakah kita masih akan terus bertahan? Jimat Naga Hitam terdiam dan tidak bergerak. Bahkan matanya pun tertutup. Gu Yanying berkata, Baiklah. Sosoknya melintas dan menghilang. Di puncak gunung Greenfin, Gu Yanying turun dari atas dan mendarat di atas aulah tanpa suara. Tatapannya seperti elang, mendarat di punggung Fu Qingjin dengan cerah. Fu Qingjin menghela nafas dengan santai dan berdiri. Dia berbalik dan menggenggam tangannya. Terima kasih atas masalahnya, Komandan Gu. Tidak ada penyesalan atau ketidakpuasan sama sekali. Salam untuk nona Gu, tanaman anggur hijau, burung pegar emas, dan makam kesepian. Ketiga tetua itu masuk ke dalam dan membungkuk dengan tergesa-gesa. Mereka sama sekali tidak berani memanfaatkan senioritasnya. Yu Zijian berseru, cantik sekali. Hua Chenglu mengangkat kepalanya dan berpikir, Aku ingin melihat seperti apa rupa Gu Yanying ini. Di bawah sinar bulan, pakaiannya bahkan lebih putih dari salju, lengan bajunya yang lebar berkibar tertiup angin. Kecantikannya memikat. Sebagai seorang wanita juga, dia hanya bisa menghela nafas kagum. Namun, jika hanya itu, tidak ada yang istimewa dari dirinya. Entah berapa banyak wanita cantik yang pernah dilihat Hua Chenglu sepanjang hidupnya, tapi semuanya punya kelebihannya masing-masing. Dia pernah mendengar bahwa tabib dewa dapat mengubah penampilan seseorang, membuat mereka menjadi secantik yang mereka inginkan. Namun, kecantikannya tak tertandingi. Berbalik, dia melihat Hua Sengzan menatapnya seperti yang diharapkan. Tiba-tiba, dia teringat apa yang pernah dia katakan, jika kamu melihatnya secara langsung, mungkin kamu akan bisa memahamiku. Hua Chenglu enggan, tapi dia mulai mengerti. Biarpun penampilannya tidak istimewa, dia tetap akan tergila-gila padanya. Hua kecil, ini pasti adik perempuanmu. Gu Yanying tertidur dan mengamati Hua Chenglu. Senyumannya seperti angin musim semi. Hua Chenglu berusaha keras untuk menyimpan dendam. Chenglu menyapa nyonya Gu. Kakaku sering menyebut namamu. Kamu tidak sebaik reputasimu. Gu Yanying menggoda. Hua Chenglu memerah dan menundukkan kepalanya. Kamu benar. Reputasimu tidak sebaik itu. Hua Sengzan mencibir. Kurang lebih sama. Gu Yanying berkata, kamu adalah Zijian. Apakah kamu tahu namaku? Aku juga mendengar Hua kecil menyebutmu. Gu Yanying mengamati Yu Zijian. Tatapannya sepertinya mampu melihat ke dalam dirinya. Yu Zijian hanya bisa dianggap memiliki bakat tertentu, bukan bakat luar biasa. Namun, Gu Yanying tidak meragukan penilaian Hua Sengzan. Pemahamannya tentang istana koleksi pedang jauh lebih dalam daripada pemahaman Hua Sengsan. Nalurinya yang tajam memberitahunya bahwa anak ini akan menjadi ahli pedang Valet Cloud berikutnya. Gu Yanying hanya berbicara dengan mereka, mengabaikan Fu Qingjin dan ketiga tetua. Wajah ketiga tetua memerah, tetapi mereka tidak berani marah. Fu Qingjin tersenyum mencela diri sendiri dan menurunkan tangannya. Dia tidak merasa canggung sama sekali. Dia telah menimbulkan masalah bagi orang lain, jadi pengabayan tidak bisa dihindari. Gu Yanying tiba-tiba berbalik dan berkata kepada Fu Qingjin, kamu masih di sini. Aku pergi sekarang. Jika kamu ingin pergi, pergilah. Kepalaku sakit setiap kali melihat seseorang dengan pedang. Eh, Yu Zijian tidak bersalah. Bersikaplah baik, aku tidak sedang membicarakanmu. Sebelum saya datang ke sini, penguasa istana juga meminta saya untuk menyampaikan pesan kepada Komandan Gu. Perbedaan antara manusia dan Dasmon hanyalah satu pemikiran. Mohon jaga diri Anda di masa depan, Komandan. Titik-petik 2 Saat Fu Qingjin mengatakan itu, sikapnya berubah. Semua keputus asaannya lenyap, dan tatapannya setajam pedang. Dia memiliki sikap yang tegas, seolah-olah dia tidak hanya membawakan perkataan penguasa istana dari jarak ribuan kilometer, tetapi juga sikapnya. Sampaikan pesan untukku juga. Jika kamu ingin menimbulkan masalah, silakan pergi ke tempat lain. Provinsi hijau sangat luas. Selama perjanjian para raja masih ada, aku akan mempertahankannya. Untuk masa depan, kami akan menjaganya. Aku akan membicarakannya di masa depan. Senyuman Gu Yanying lenyap sama sekali. Tatapannya seperti elang saat dia menghadapinya. Meskipun keduanya tidak menggunakan kis spiritual sama sekali, orang-orang di sekitarnya merasa tertekan. Fu Qingjin menenangkan diri dan kembali normal. Saya tidak bisa meniru penampilan Tuan Istana. Saya pasti akan menyampaikan pesan Komandan Gu. Setelah itu, dia berkata kepada Yu Zijian, Nona Yu, Anda memiliki takdir dengan pedang. Apakah Anda bersedia ikut dengan saya ke istana koleksi pedang untuk berlatih jalur pedang? Tatapannya serius saat dia berkata dengan tulus, aku datang kali ini, bukan untuk hal lain, tapi untukmu. Dengan itu, ketiga tetua terkejut. Orang yang ditakdirkan dari istana koleksi pedang bukan hanya makanan gratis yang jatuh dari langit. Dia pada dasarnya adalah sebuah tangga yang jatuh dari langit. Bahkan mereka iri padanya. Yu Zijian, yang awalnya paling tidak mencolok dan paling lemah, langsung menjadi pusat perhatian. Dia bingung saat wajahnya memerah. Maaf, aku sudah setuju untuk menemani Cheng Lu membaca buku seratus sekolah. Uh! Apakah kamu bodoh? Hua Cheng Lu, yang linglung sepanjang waktu, kembali sadar dan menutup mulutnya. Itu istana koleksi pedang. 258. Di mata ketiga tetua, dia tidak hanya bodoh. Dia sebodoh yang dia bisa. Setiap tahun, akan ada banyak sekali orang yang mengunjungi istana koleksi pedang dan meminta untuk bergabung. Akan ada orang yang berlutut di luar istana sepanjang tahun, menolak makan atau minum untuk menunjukkan ketulusan mereka. Beberapa orang bahkan berlutut sampai mati, tetapi mereka tidak diterima. Penatua Greenfin mencoba membujuknya, Zijian, kamu sudah lama tinggal di gunung Greenfin ku. Bisa dibilang kita ditakdirkan untuk bertemu. Awalnya, aku ingin mewariskan teknik rahasia Greenfin gunung untukmu sehingga kamu bisa menjadi master sekte masa depan. Hari ini, saya dengan tulus menyarankan Anda untuk pergi ke istana koleksi pedang. Anda dan keluarga akan mendapatkan manfaat yang besar. Jika Anda melewatkan kesempatan ini, Anda mungkin akan menyesalinya seumur hidup. Saat dia berbicara, dia menjadi 30 persen lebih sopan dan 70 persen lebih akrab dengan Yu Zijian. Awalnya, dia menganggap bakat Yu Zijian cukup mengesankan, tetapi dia tidak pernah berpikir untuk membesarkannya menjadi master sekte di gunung Greenfin. Dia hanya berbicara seperti ini untuk menabur niat baik. Namun, hal itu tidak sepenuhnya bohong. Saat ini, murid-murid gunung Greenfin telah layu, pada dasarnya semuanya dibantai. Jika bukan karena Fu Qingjin, dia benar-benar akan mengajari mereka dengan sepenuh hati. Fu Qingjin tidak berkata apa-apa. Yang dia lakukan hanyalah menatap Yu Zijian dalam diam. Dia selalu menunjukkan rasa bermartabat yang memungkinkan dia memerintah orang lain, atau dia tidak akan bisa meyakinkan ketiga tetua dengan mudah. Jarang sekali dia menunjukkan ketulusan seperti itu, yang membuatnya semakin sulit untuk menolaknya. Yu Zijian menunduk dan mencubit ujung bajunya. Buku-buku jarinya memutih. Dia tidak pandai menolak niat baik orang lain. Bukan karena dia tidak bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Mencari keuntungan dan menghindari bahaya adalah naluri manusia, dan dia tidak sebodoh dan keras kepala sehingga dia harus pergi ke seratus sekolah pemikiran bersama Hua Chenglu hanya karena satu kalimat. Namun, perasaan sebenarnya adalah sesuatu yang tidak dapat dibayangkan oleh orang lain. Kehidupan dan kematian sosok mengesankan yang telah menyelamatkannya berkali-kali masih belum diketahui. Bagaimana dia bisa pergi begitu saja? Dia merencanakan masa depannya sendiri. Jika dia tetap berada di prefektur Clear River, meskipun tidak ada gunanya, dia mungkin bisa melihatnya lagi. Pemikiran ini, itu tertanam kuat di hatinya. Saya mendukungmu, Gu Yanying menepuk bahu Yu Zijian dan tersenyum. Mata Fu Qingjin menyipit, akhirnya menunjukkan ketidaksenangan untuk pertama kalinya. Jalan kultivasi tergantung hati sendiri. Tidak bisa dipaksakan, takdir atau tidak, bagaimana bisa diputuskan dengan mulut. Saya seorang penjaga Hawku Wolf. Demi menegakkan hukum Gritsia, bahkan istana koleksi pedang tidak bisa menculik seseorang tepat di hadapanku. Yu Zijian berkata dengan tergesa-gesa, Ini bukan penculikan. Ini aku, ini aku. Fu Qingjin menatapnya dalam-dalam. Sambil mengangkat kepalanya, dia menghela nafas panjang dan berkata, Lupakan. Mungkin karena waktunya belum tiba. Kamu harus tetap di sini sekarang. Anda akhirnya akan datang ke istana koleksi pedang dan melakukan apa yang seharusnya Anda lakukan. Dia kemudian membungkuk pada Gu Yanying, Tolong jaga dia baik-baik, Komandan Gu. Jangan biarkan siapapun menyakitinya. Tatapannya menyapu yang lain, jika masalah hari ini bocor sedikit saja. Jangan salahkan saya karena tidak kenal ampun. Pedang reruntuhan hijau mengeluarkan teriakan naga di sarungnya, memancarkan niat membunuh. Itu memenuhi seluruh tempat. Istana koleksi pedang bukannya tanpa musuh. Mereka yang bisa menjadi musuh istana koleksi pedang semuanya adalah musuh. Mereka yang bisa menjadi musuh istana koleksi pedang jelas merupakan musuh yang paling menakutkan. Jika mereka mengetahui bahwa penerus pedang Valet Cloud berikutnya telah berakhir di sini, mereka pasti akan menghentikan mereka sejak awal. Ketiga tetua merasa sedikit sedih. Mereka adalah tiga penggarap yayasan, namun di mata Fu Qingjin, mereka bahkan tidak sepenting seorang gadis muda. Namun, dalam jangka panjang, mereka tidak sepenting gadis muda ini. Gu Yanying tersenyum ringan. Saya bisa menjamin itu. Fu Qingjin menggenggam tangannya lagi dan berubah menjadi seberkas cahaya biru, terbang ke Cakrawala. Dalam sekejap, dia sudah menghilang. Dia tidak menyeret kakinya sama sekali. Dia sangat tegas. Gu Yanying juga pamit. Sebelum dia pergi, dia berkata kepada ketiga tetua, saya dapat melihat ada tanda-tanda kematian di wajah Anda. Sebaiknya Anda sedikit lebih berhati-hati di masa depan. Wajah ketiga tetua menjadi jelek. Penatua burung pegar emas tertawa datar. Jangan bilang kamu bisa membaca wajah, Bu. Gu Yanying tersenyum. Tidak, aku hanya mengatakannya. Tidak perlu mengingatnya. Mereka berempat melewati formasi di lereng gunung. Angin dingin menyapu dari segala arah, mengacak-acak pakaian mereka. Yu Zijian dan Hua Chenglu berjalan bergandengan tangan di depan, sementara Gu Yanying dan Hua Sengzhan tertinggal di belakang. Yang mereka dengar hanyalah Hua Chenglu terus-menerus menyebut Yu Zijian idiot dan idiot, sementara Yu Zijian terus-menerus membalas. Gu Yanying dan Hua Sengzhan saling berpandangan dan tersenyum. Gu Yanying berkata, saya akan meninggalkan anak itu dalam perawatan Anda begitu kita mencapai prefektur Clear River. Hua Sengzhan menurunkan pandangannya. Jangan khawatir, komandan. Saya tahu apa yang terbaik untuk saya. Gu Yanying tersenyum. Tidak sopan jika kamu tidak memandang orang yang kamu ajak bicara. Hua Sengzhan buru-buru mengangkat kepalanya. Ada sedikit kepanikan di matanya yang cerah. Dia tahu bahwa Gu Yanying ingin mengatakan sesuatu kepadanya karena dia tidak langsung lepas landas. Gu Yanying telah menatap ke langit, ke tempat tak terduga dan tidak jelas di mana bintang-bintang berada. Fu King Jin, heh, hanya ketegasan ini saja yang membuatmu layak menjadi penerus pedang reruntuhan hijau. Dari delapan belas komandan di bawahku, kultifasimu adalah yang terendah, tetapi dalam hal akal dan ketelitian, tidak ada satupun yang bisa melampauinya. Kamu? Jadi aku jelas tidak perlu mengkhawatirkanmu. Namun, kamu kurang memiliki ketegasan. Sejak zaman kuno, semua orang yang telah mencapai hal-hal besar selalu kekurangan rasa keberanian dan ketegasan. Hua Sengzhan berkata, saya tidak berusaha mencapai hal-hal besar. Gu Yanying menghela nafas secara emosional. Selain milipet kali ini, ada dua daemon lainnya. Mereka benar-benar luar biasa. Jika bukan karena Fu King Jin, ketiga lelaki tua itu pada dasarnya sudah dihabisi. Begitu Gu Yanying tiba, dia hanya mendengar penjelasan sederhana dari Hua Sengzhan sebelum dia langsung menghentikan balas dendam ratu laba-laba. Hua Sengzhan telah menulis laporan yang sangat rincin tentang upacara pengumpulan ramuan di tiga gunung. Dia belum mengirimkannya, jadi dia menggunakannya untuk mengganti topik. Oh, seperti apa mereka? Gu Yanying tidak keberatan, tapi dia tetap bertanya sambil lalu. Salah satunya sangat besar dan humanoid, tetapi dia memiliki tanduk sapi di kepalanya, kuku sapi di kakinya, dan ekor harimau. Dia memiliki rambut merah dan mata merah. Dia seharusnya adalah keturunan Bibrida Dasmon. Yang lainnya adalah kerangka kecil. Entah bagaimana, dia berakhir di ilusi reruntuhan hijau. Ilmu pedangnya luar biasa. Gu Yanying mengangkat alisnya, sosok yang melolong di tengah badai salju di tebing pedang es secara alami muncul di benaknya. Dia memiliki kesan yang cukup mendalam terhadap Li Qingshan. Apa yang mampu mereka hadapi terhadap para penggarap yayasan pendirian? Menurut ingatannya, setahun yang lalu, Li Qingshan masih merupakan Dasmon yang bahkan belum memadatkan inti Dasmon. Tidak mungkin dia mengancam para penggarap yayasan pendirian. Hua Shengshan melihat betapa tertariknya Gu Yanying, jadi dia menceritakan semua yang dia lihat. Dia fasi, menggambarkan semua yang terjadi saat itu dengan jelas. Bahkan dua orang lain yang terlibat, Hua Chenglu dan Yu Zijian, mau tidak mau berhenti dan mendengarkannya. Mereka bahkan akan menyelah dia dari waktu ke waktu dan menambahkan beberapa kata. Gu Yanying berpikir, dia benar-benar telah berkembang pesat. Hanya dalam satu tahun, dia telah mencapai level seperti itu. Dengan kata lain, pemusnahan total praktisiki di bawah tanah mungkin disebabkan oleh rencananya. Fakta bahwa dia dapat mengambil langkah ini dengan begitu cepat bahkan lebih mengejutkannya daripada kemajuan kultifasinya. Penguasa istana koleksi pedang benar. Perbedaan antara manusia dan daemon hanya ada dalam satu pemikiran, tapi berapa banyak orang yang bisa membuat keputusan seperti itu dengan mudah. Gu Yanying berkata, apakah kamu masih ingat apa yang terjadi di luar kota Qingyang tahun lalu? Seolah kotak obrolan telah terbuka, Hua Shengzan menuruti perkataan Gu Yanying, seolah ingin menghentikan sebagian pikirannya. Tentu saja aku ingat, itu adalah traktiran Wang Tua. Oh benar, anak yang kamu hadiahi secangkir anggur bernama Li Qingshan. Dia benar-benar bergabung dengan penjaga Hao Kuolf. Gu Yanying langsung terkejut. Awalnya, dia mengira Li Qingshan telah sepenuhnya mengabdikan dirinya pada jalur Dasmon, tidak bisa melupakan tindakannya yang tidak disengaja di masa lalu. Sekarang, hal itu benar-benar membuahkan hasil. Dia tetap tidak terpengaruh saat mendengarkan Hua Shengzan. Dengan begitu, Hua Chenglu punya lebih banyak hak untuk berbicara. Dia mau tidak mau mengambil alih, memberitahunya tentang situasi ketika dia bertemu Li Qingshan di Pulau Bunga Berharga. Dia benar-benar berlatih ki. Apa yang coba dilakukan anak ini? Ketertarikan Gu Yanying terguncang. Li Qingshan ingin pergi ke seratus sekolah pemikiran, kam utama para pembudidaya di Prefektur Clear River. Hanya di sana, dia bisa terus menjelajah lebih jauh ke dunia kultifator manusia. Hanya dengan begitu, dia dapat mengubah lebih dari seribu ratus kantong harta karun menjadi sumber daya yang dia butuhkan. Hanya dengan begitu, dia dapat memiliki kesempatan untuk memurnikan pil dari ramuan spiritual yang telah dia kumpulkan. Semua ini mengharuskan dia untuk menggunakan identitas Li Qingshan dan rekomendasi Zhou Wenbin. Tentu saja, hal ini bukannya tanpa risiko. Dia tidak akan bisa menghindari penyelidikan penjaga Hawku Wolf, tapi menurut informasi yang dia peroleh dari Qian Rongzi, penjaga Hawku Wolf tidak memperlakukannya sebagai penjahat, jadi ada kemungkinan besar dia bisa membodohi mereka. Skenario terburuk sebenarnya hanya seorang penggarap yayasan yang datang untuknya. Dia telah mencapai lapisan kedua dari Iblis Harimau, jadi dia yakin dia bisa melarikan diri dari seorang penggarap yayasan bahkan jika dia bukan tandingannya. Jika itu benar-benar terjadi, maka yang bisa ia lakukan hanyalah menggali di bawah tanah dan menemukan tempat tersembunyi untuk memasuki budidaya terpencil selama sekitar satu dekade. Dia sudah sangat dekat dengan Daemon General. Ditambah dengan sumber daya di lebih dari seribu ratus kantong harta karun, dia akan mampu menyentuh garis itu paling lama dalam waktu kurang dari 20 tahun. 20 tahun bukanlah apa-apa bagi Daemon. Faktanya, ini bahkan bisa dianggap sebagai kecepatan peningkatan yang luar biasa. Namun, dia tidak mau menunggu 20 tahun. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi pada dunia 20 tahun mendatang? Apalagi yang lainnya, ketiga tetua itu mungkin sudah meninggal karena usia tua, dan tingkat kultifasi apa yang akan dicapai Fu Qingjin di bawah dukungan Istana Koleksi Pedang. Li Qingshan yakin dia bisa hidup lebih lama dari bajingan ini, tapi dia tidak dapat menggunakan alasan ini untuk menghibur dirinya sendiri bahwa dia telah mengalahkan musuhnya. Akibatnya, dia harus mencari jalan pintas dan maju dengan gagah berani. Sedikit bahaya bahkan lebih kecil lagi. Dengan pemikiran tersebut, Li Qingshan akhirnya menginjakan kaki di puncak gunung Haukuolf. Setelah beberapa bulan, dia kembali, tapi dia merasa itu sudah berlalu seumur hidup. Dia menekan pikiran ini dan melangkah menuju kediaman aslinya untuk menemukan Kian Rongsi. Mengetuk pintu, Kian Rongsi melihat Li Qingshan. Dia sedikit terkejut, tapi dia tidak terkejut sama sekali. Dia berkata dengan lembut dan gembira, seorang istri yang menunggu suaminya yang sedang melakukan perjalanan jauh. Dia hangat dan lembut. Mereka belum terlalu lama berpisah, jadi dia tidak terlalu bersemangat, tapi juga tidak terlalu singkat, jadi dia sepertinya sudah terbiasa dengan hal itu. Li Qingshan berkata, sepertinya metode budidaya sekte ini sangat cocok untukmu. Mata mereka bertemu, dan mereka berdua merasakan perubahan satu sama lain. Yang satu menjadi lebih lembut, sementara yang lain menjadi lebih mantap dan tajam. Mereka diam-diam mempraktikkan cara bertahan hidup mereka. Tidak apa-apa, Kian Rongzi berbalik ke samping dan membiarkan Li Qingshan masuk. Dia melihat N kecil di belakang Li Qingshan, dan tatapannya menjadi lebih lembut. N kecil juga telah kembali. 259 Kian Rongzi mendengar tentang rencana Li Qingshan. Bukankah itu berarti masuk ke dalam jebakan? Lantai pertama sekolah itu berada di prefektur Clear River. Mereka tidak akan membiarkanmu, dan mereka juga tidak akan membiarkan N kecil, kecuali N kecil memasuki seratus sekolah pemikiran juga. Itulah yang sebenarnya aku pikirkan. Itulah yang kupikirkan. Sekte ini mungkin kuat, tapi mereka tidak bisa melukaiku secara langsung di akademi. Li Qingshan mengusap kepala N kecil. Dengan bakatnya, memasuki seratus aliran pemikiran seharusnya tidaklah sulit. Kian Rongzi berkata, seratus aliran pemikiran adalah fondasi kekaisaran. Itu adalah tempat di mana sekte tidak bisa ikut campur sedikitpun. Tempat yang paling berbahaya sebenarnya adalah tempat yang paling aman. Masih ada waktu sebelum ujian masuk. Apa yang harus dilakukan? Kamu berencana melakukannya. Kultivasi terpencil. Li Qingshan berkata dengan tenang. Dia ingin menggunakan sumber daya yang dia peroleh untuk menerobos keranah budidaya yang lebih tinggi. Di dunia ini, hanya kekuatan yang merupakan jaminan terbesar. Cerdas. Ada tempat tinggal khusus untuk budidaya terpencil di gunung. Selama kamu tidak meninggalkan gunung, sekolah tidak bisa melakukan apapun padamu. Ini adalah alasan lain mengapa Li Qingshan memilih untuk kembali ke penjaga Haokwolf. Dunia manusia berbeda dengan dunia Dasmon. Hukum di sini jauh lebih rumit dan ketat. Tanpa perlindungan milipet, penjaga Haokwolf jauh lebih aman daripada di bawah tanah. Li Qingshan benar-benar mampu berpindah dari satu tempat aman ke tempat lain, menghindari konflik dengan sekte saat ini hingga dia memiliki kekuatan untuk melakukannya. Namun, prasyarat untuk semua ini adalah dia harus menemukan pijakan di gunung tersebut. Suara mendesing. Kian Rongzi tersenyum. Serahkan ini padaku. Bagaimanapun juga, aku seorang komandan. Meninggalkan Little N di kamar untuk sementara waktu, Kian Rongzi membersihkan dirinya di depan cermin. Tanpa merias wajah apapun, dia membawa Li Qingshan menemui komandan elang hitam saat ini. Li Qingshan merasa Kian Rongzi telah banyak berubah. Dia pada dasarnya tidak lebih lemah darinya. Dia tidak lagi memiliki pesona genit, dia juga tidak memiliki temperamen arogan seperti seorang wanita muda ketika mereka pertama kali bertemu. Dia tampaknya telah dibersihkan, menjadi bermartabat dan anggun. Namun perubahan ini, Ali-Ali mengatakan bahwa itu karena dia telah memahami sesuatu, itu lebih seperti dia beradaptasi dengan lingkungan baru dan mengenakan penyamaran baru. Hanya karena rahasia itulah penyamaran ini menjadi lebih sulit untuk dilihat, dan hatinya semakin tenggelam. Nilai seni pesona sepenuhnya ditampilkan di tangannya, dan itu tidak sesederhana merayu pria. Dan Li Qingshan ingat bahwa wanita ini jelas bukan orang baik. Orang jahat biasa mungkin masih bisa meletakkan pisau daging dan langsung menjadi Buddha, tetapi, hanya orang paling bijaksana dan paling bodoh yang tidak pernah berubah. Orang-orang biasa akan bingung dan ragu-ragu, dan hanya orang terpintar dan terbodoh yang mampu bertahan dan tidak berubah. Meskipun dia tidak menyukai wanita ini, dia harus mengakui bahwa dia hampir bisa dianggap cerdas. Begitu orang seperti ini memutuskan sesuatu, hampir mustahil baginya untuk berubah pikiran. Saat ini masih pagi, jadi beberapa penjaga serigala hitam muncul dari gedung masing-masing untuk makan. Li Qingshan memperhatikan bahwa kebanyakan dari mereka adalah orang asing. Kian Rongzi menjelaskan, setelah Anda pergi, kami merekrut sejumlah besar orang untuk mengisi kekosongan tersebut. Adegannya sangat intens, tetapi sayang sekali Anda tidak sempat melihatnya. Namun, Anda tidak membutuhkan hal semacam ini. Adegan, hidup dan mati. Selamat pagi, komandan. Semua pendatang baru menyambut Kian Rongzi dengan sangat hangat ketika mereka melihatnya, tetapi mereka agak terkejut ketika melihat Li Qingshan di sampingnya. Pemuda ini juga seorang penjaga serigala hitam, jadi mengapa mereka belum pernah melihatnya sebelumnya? Apa hubungannya dengan komandan? Adapun beberapa orang yang mengenali Li Qingshan, reaksi mereka jauh lebih intens. Mereka melebarkan mata dan menjadi tercengang. Dua komandan Haukowolf kota Jiaping dan sekelompok penjaga elit serigala hitam pada dasarnya telah dimusnahkan. Menelusuri kembali ke sumber semua ini mengarah pada Li Qingshan. Selamat pagi, Kian Rongzi menjawab sambil tersenyum. Dia ramah seperti kakak perempuan tetangga yang memberikan kesan baik pada orang-orang hanya dengan sekali pandang, namun mereka tetap merasa hormat padanya. Li Qingshan merasa meskipun dia memberitahu orang-orang ini tentang kekejaman Kian Rongzi saat ini, tidak ada yang akan mempercayainya. Dia memikirkan sebuah pepatah, orang yang benar-benar cerdik tidak akan pernah bertindak seolah-olah mereka cerdik. Faktanya, mereka terlihat jauh lebih lembut dibandingkan orang biasa. Zuo Zibo tidak pernah melakukan hal seperti ini di masa lalu. Ketika seekor ular berbisa menyembunyikan taringnya yang berbisa, atau bahkan fakta bahwa ia adalah ular berbisa, saat itulah ia berada dalam kondisi yang paling menakutkan. Komandan, siapa anak ini? Saat ini, empat atau lima penjaga serigala hitam menghalangi jalan mereka. Mereka semua bermusuhan. Orang yang memimpin adalah seorang praktisi kilapisan kelima. Dia tampak berusia tiga puluhan, dan wajahnya sangat jelek. Dia mengamati Li Kingshan dengan rasa ingin tahu. Kian Rongzi berkata, ini seniormu. Hah, dia bahkan belum dewasa, tapi dia sudah seniorku. Seniorku pasti banyak, ada yang perempuan dan anak-anak. Perempuan harusnya berada di bawah laki-laki. Pria jelek dan penjaga serigala hitam di sampingnya tertawa terbahak-bahak. Pada awalnya, Li Kingshan mengira itu adalah kecemburuan yang tidak masuk akal, tetapi jika dilihat lebih dekat, dia menemukan bahwa mereka datang demi Kian Rongzi. Pria jelek yang memimpin juga merupakan praktis Siki lapisan kelima. Dia mungkin menolak menerima posisi Kian Rongzi sebagai komandan. Li Kingshan telah menebak dengan benar. Untuk mengisi barisan pengawal Hawku Wolf sesegera mungkin, kali ini mereka telah melonggarkan standar mereka. Mereka menerima orang-orang dari semua lapisan masyarakat, jadi tidak dapat dihindari bahwa akan ada campuran orang-orang baik dan jahat. Pria jelek itu tidak pernah bersikap baik. Dia berasal dari sekte kecil, dan dia telah mengumpulkan sekelompok senior dan junior untuk secara khusus membunuh praktis Siki. Dia tidak menyentuh orang biasa, itulah sebabnya dia tidak masuk daftar hitam. Sama seperti Kian Rongzi, dia juga seorang praktis Siki lapisan kelima. Dia percaya bahwa kultivasinya sangat mendalam, dan dia mendapat dukungan dari sekelompok senior dan junior, jadi bagaimana dia bisa bersedia tunduk pada Kian Rongzi. Akibatnya, dia berkali-kali memprovokasi dan melemahkan otoritasnya. Kian Rongzi sedikit mengernyit. Dia tampak bersalah sekaligus tidak berdaya. Para penjaga serigala hitam yang lewat semuanya tidak senang, tetapi mereka tidak berani mengatakan apapun. Mereka menghela nafas di dalam. Dia terlalu lembut. Li Qingshan meliriknya. Sepertinya langkahmu ini tidak cukup untuk meyakinkan semua orang. Kesabaran dan penyamarannya terlalu terampil, sehingga membuat beberapa orang merasa dia lemah dan mudah ditindas. Pria jelek itu menunjuk ke arah Li Qingshan. Nak, kamu akan mengikutiku di masa depan. Awalnya, dia berencana merekrut segera setelah dia tiba di penjaga Hawku Wolf dan menarik semua orang baru ke dalam kelompoknya. Namun, wanita terkutuk ini lemah, namun dia tahu cara mengikat orang yang malah membuat banyak orang membencinya. Dia harus menidurinya dengan benar cepat atau lambat. Tiba-tiba, dia melihat betapa Li Qingshan cukup kuat di lapisan keempat. Dia masih muda dan mudah dikendalikan, jadi dia tertarik untuk mengikatnya. Li Qingshan berkata, marah. Kaka, anak ini tidak tahu bagaimana menghargai kebaikan. Kamu ingin mati. Pria jelek itu juga sangat marah. Tepat ketika dia hendak membalas, dia tiba-tiba menatap mata Li Qingshan. Tepat ketika dia hendak berkobar karena amarah, tiba-tiba amarahnya menjadi dingin. Mata macam apa itu, ketika dia memandangnya, dia tidak tampak seperti sedang melihat makhluk hidup. Dia berkeringat dingin karena suatu alasan. Siapa yang tahu berapa banyak praktisiki di lapisan ke-6 dan di atas yang telah dibunuh Li Qingshan. Di bawah tanah, dia bahkan telah menembus batas kemampuannya dan melakukan pembunuhan besar-besaran. Melihat orang-orang ini sekarang, mereka seperti babi dan anjing. Jika mereka berada di hutan belantara, dia bahkan tidak perlu mengatakan, kesal. Dia hanya akan membunuh mereka semua. Dia tidak perlu dengan sengaja menunjukkan pembunuhannya. Pikiran ini akan muncul secara spontan, cukup untuk menimbulkan ketakutan di hati musuh-musuhnya. Kian Rongzi adalah orang yang paling ahli dalam membaca ekspresi orang. Dia sedikit menggigil. Orang ini menjadi semakin menakutkan. Saya harus lebih berhati-hati di masa depan. Apa yang dia alami dalam beberapa bulan terakhir? 260. Dengan naluri penjarahannya selama bertahun-tahun, pria jelek itu dapat merasakan bahwa pemuda ini tidak akan mudah untuk dihadapi. Melihat bagaimana senior dan juniornya masih saling berteriak tanpa ada rasa kesopanan, bahkan saling bergesekan tangan dan ingin berkelahi, dia berseru, kalian semua, tutup mulut. Dia bertanya dengan hati-hati, bolehkah saya bertanya siapa nama Anda? Ayo pergi. Li Qingshan berkata pada Kian Rongzi. Dia langsung pergi seolah dia tidak ada. Ekspresi pria jelek itu berubah. Tepat ketika Li Qingshan hendak bertabrakan dengannya, dia menghindar ke samping. Dia memperhatikan saat dia pergi bersama Kian Rongzi dan menelan ludah dalam diam. Kakak laki-laki. Jangan memprovokasi dia. Orang ini sangat berbahaya. Pria jelek itu melihat ke belakang Li Qingshan. Jika pemuda ini adalah komandan serigala hitam, dia bahkan tidak akan mempertimbangkan untuk bersaing dengannya. Wanita ini akan sangat sulit untuk dihadapi sekarang setelah dia mendapatkan bantuannya. Di gedung utama, Fang En Sang menyingkapkan tirai, merapikan mejanya, dan memercikkan air ke atasnya. Dia siap menangani urusan resmi. Dia masih dipenuhi semangat untuk pekerjaan ini. Mendengar langkah kaki tersebut, dia mengangkat kepalanya dan berkata, Oh Rongzi, kamu datang. Siapa ini? Ini adalah kedua kalinya Li Qingshan melihat Fang En Sang. Saat itu di lembah musim semi yang tenang, jika Fang En Sang tidak ikut campur, itu pasti akan berubah menjadi pertempuran sampai mati. Li Qingshan memiliki kesan yang cukup baik tentangnya. Kian Rongzi memperkenalkan mereka berdua. Li Qingshan menggenggam tangannya. Bawahan Li Qingshan menyapa komandan. Jadi kamu adalah Li Qingshan. Fang En Sang memandang pemuda jangkung di depannya dan mengamatinya, seolah dia menolak untuk percaya bahwa dia adalah penjagal harimau yang telah membunuh banyak orang. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menanyakan pertanyaan dalam benaknya, di mana saja kamu selama periode waktu ini. Alhasil, Li Qingshan menceritakan kepadanya kisah yang telah dia persiapkan sejak lama. 70% benar dan 30% salah. Dia mengakui bahwa Zuo Zibo telah menganyayanya dan memaksanya bersembunyi. Saat dia melarikan diri, dia membuat khawatir Dasmon kuat di bawah tanah yang memusnahkan Zuo Zibo dan yang lainnya. Hanya dia yang berhasil melarikan diri. Cerita ini, terlepas dari fakta bahwa Li Qingshan adalah monsternya, tidak ada satu pun kebohongan. Qian Rongxi, yang berada di samping, membantunya pada saat yang tepat. Dengan metode liciknya, dia rukun dengan Fang En Sang selama beberapa bulan terakhir. Dia juga mengetahui temperamennya dengan sangat baik, jadi dia dengan cerdik memanipulasi pikirannya. Benar saja, Fang En Sang dipenuhi dengan kemarahan yang wajar. Bagaimana mungkin ada orang yang berkolusi dengan orang berdosa. Seorang komandan yang dengan sepenuh hati ingin berurusan dengan bawahannya, kematiannya sungguh tidak perlu disesali. Bagaimana dengan mantan komandan Serigala Hitam, Lao Shishan? Li Qingshan berkata, saya berpisah dengan wakil komandan di sana. Saya khawatir wakil komandan tidak mempercayai saya dan pergi ke bawah tanah juga. Lalu kenapa kamu baru kembali sekarang? Qian Rongxi berkata, itu adalah sesuatu yang diketahui semua orang. Karena masih anak-anak, penjaga Li telah menyinggung sekte tersebut, tetapi dia bukan seorang murid. Karena masalah ini, wakil ketua sekte dan keempat nenek semuanya datang ke kota Jiaping. Jika saya tidak memberitahunya untuk melarikan diri tepat waktu, dia pasti sudah terbunuh. Fang En Sang membanting meja. Mereka benar-benar di luar kendali. Li Qingshan berkata, saya tahu sekte ini sangat kuat. Saya kembali kali ini karena saya ingin memasuki budidaya terpencil di gunung untuk sementara waktu. Wali kota Zhouzi telah berbaik hati menyetujui untuk merekomendasikan saya ke seratus sekolah pemikiran. Selama saya bersekolah di seratus aliran pemikiran, sekte tersebut pasti memiliki keraguan. Fang En Sang menepuk bahu Li Qingshan. Jangan khawatir. Selama kamu berada di penjaga Hawk Wolf, tidak ada yang bisa menyentuhmu. Begitu kamu pergi ke seratus aliran pemikiran, semakin mustahil bagi sekte-sekte ini untuk bertindak sesuka mereka. Kami penjaga Hawk Wolf tidak akan membiarkan siapapun menginjak-injak kita. Dia begitu tulus bahkan Li Qingshan pun merasa agak malu karena berbohong padanya. Pada akhirnya, dia mengeluarkan mayat zombie daois dan menyerahkan misinya, menukarnya dengan lebih dari 10 ribu poin kontribusi. Poin kontribusi ini dapat ditukar dengan pilki gathering atau batu spiritual. Mereka tidak lagi terlihat di mata Li Qingshan. Namun, memasuki budidaya terpencil di tempat tinggal di gunung juga membutuhkan kontribusi. Dan itu tidak murah. Untuk itu diperlukan 50 poin kontribusi setiap hari. Qian Rongzi membawa Li Qingshan ke tempat dia berkultivasi. Itu juga merupakan gua luas yang diukir dari gunung. Li Qingshan dapat merasakan bahwa ki spiritual di dalam sana memang sedikit lebih padat daripada di luar. Tidak ada meja, kursi, atau tempat tidur di sana. Hanya ada formasi besar yang terukir di tanah. Qian Rongzi berkata, ini adalah formasi pengumpulan roh, tetapi kamu harus membayarnya dengan batu spiritual jika ingin mengaktifkannya. Li Qingshan melihat formasi itu. Benar saja, ada banyak lekukan di sana. Dia mengangguk sedikit dan berpikir, rencana yang bagus. Qian Rongzi lalu menempelkan tangannya ke piringan di dinding. Dia menyalurkan ki yang sebenarnya ke dalamnya dan memutarnya dengan lembut. Sebuah batu besar terguling dengan suara gemuruh. Setelah pintu batu ini disegel, pintu itu hanya dapat dibuka dari dalam. Dimungkinkan juga untuk membukanya dari luar, tetapi Anda harus mendobraknya dengan paksa. Saya pikir bahkan Master Sekte pun tidak akan berani. Cukup untuk melakukan hal seperti itu. Li Qingshan mengangguk, seluruh penjaga Hawku Wolf tidak akan pernah membiarkan hal seperti itu terjadi. Dia mengeluarkan pil dari seratus kantong harta karunnya dan memberikannya kepada Qian Rongzi. Jika terjadi sesuatu di luar saat saya sedang berkultivasi terpencil, saya harus merepotkan Anda untuk menghadapinya. Jika ada bahaya, saya harus merepotkan Anda untuk memperingatkan saya. Meski kebohongannya telah membodohi Fang En Sang, hal ini terkait dengan kematian dua komandan dan sekelompok pengawal Hawku Wolf. Fang En Sang tidak bisa bertindak sendiri. Dia harus melaporkan hal ini kepada atasannya. Menurut analisis Qian Rongzi, seharusnya tidak ada masalah besar. Ini hanyalah tindakan pencegahan. Pil Lautan Qi, mata Qian Rongzi berbinar. Pil Laut Qi adalah pil penting untuk menerobos dari lapisan kelima ke lapisan ke enam. Ini dapat membantu praktisi Qi dalam memadatkan Lautan Qi mereka, jadi ini cukup berharga. Namun, Li Qingxian telah menemukan hampir seratus di antaranya dari lebih dari seribu ratus kantong harta karun. Mengambil satu bukanlah apa-apa. Aku sudah menemukannya. Dengan yang ini, peluangku akan meningkat 30 persen lagi. Qian Rongzi menerima pil itu. Dia tidak mengucapkan kata-kata terima kasih apapun. Ini adalah hubungan mereka. Mereka tidak ada hubungannya satu sama lain, dan mereka tidak berhutang apapun satu sama lain. Itu adalah cara yang sederhana dan jelas untuk menggunakan satu sama lain. Sama sekali tidak ada perasaan salah yang terlibat. Bahkan tidak ada satu kata pun yang tidak masuk akal. Pada saat ini, terdengar suara gedebuk, dan batu besar menutup pintu. Gua itu gelap gulita. Qian Rongzi juga merasa sangat santai. Di ruang yang sepenuhnya tertutup ini, ekspresi dan sikapnya mengalami perubahan yang menakjubkan. Perasaan hangat dan intim lenyap, dan perasaan dingin dan licin memenuhi hati Li Qingxian sekali lagi. Dia seperti ular yang hendak menggigit seseorang. Matanya bersinar dengan cahaya redup dan dingin. Dia mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Dengan itu, aku bisa menggunakan katalis obat yang kutinggalkan. Tria jelek dan teman-temannya semuanya adalah katalis obat yang telah dia persiapkan untuk menembus lapisan kenam. Mereka akan memberinya kisejati dalam jumlah besar pada saat-saat genting. Li Qingxian mengerutkan kening. Dia memutar mekanismenya, dan saat pintu batu itu perlahan terbuka, cahaya mendarat di wajahnya sekali lagi. Seperti sihir, ekspresinya sedikit berubah dimanapun cahaya bersinar. Setelah cahaya benar-benar menyelimuti dirinya, dia memulihkan citranya sebagai kakak perempuan yang hangat dan lembut. Li Qingxian merasa dia lebih seperti Dasmon dari legenda daripada dia. Cahaya itu menimbulkan bayangan panjang ke dalam gua. Li Qingxian memandang pemilik bayangan itu. Diao Fei. Diao Fei ragu-ragu. Aku dengar kamu sudah kembali. Budidayanya telah mencapai lapisan keempat. Meskipun dia tidak mengalami kemajuan secepat Li Qingxian dan Qian Rongzi setelah mereka bergabung dengan penjaga Hawku Wolf, dia tidak menyianyiakan waktunya. Terima kasih telah menonton!